Alhamdulillah di dalam hidupku Semuakan, suku dalam apa Kau jadikan hidupku berakhir Kau jadikan hidupku berakhir Semuakan, suakan Alhamdulillah di dalam hidupku Semuakan, suku dalam apa Kau jadikan hidupku berakhir Bila kau rasa gelisah di hatimu Bila gelang kabut tak menentu hidupmu Ia masih ada seorang nomor bagimu Ia tak pernah jauh darimu Bila cobaan menggodai hatimu Bila sensara menimpa keadaanmu Ia masih ada seorang nomor bagimu Terima kasih Berdoa 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 Bila Berdoa Berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan karena waktunya yang terbatas. Saya mengundang kesedihan Bapak Bradley Sampau yang ada bersama-sama dengan kita untuk doa buka. Silahkan Pak Bradley. Bisa di-unmute? Di-unmute dulu Pak Bradley. Oke, sebentar saya buka. Mari kita tunggu kepala dan kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga puji dan syukur kepadamu Tuhan. Dan siang sahabat yang suci ini yang diberkati kami kembali Tuhan datang bersama-sama dalam acara virtual Zoom ini Tuhan. Dan sehubungan sehubungan acara pemaparan tentang bagaimana hubungan antara THT dengan COVID-19 Tuhan akan dibagakan sebentar oleh Dr. Roy Sarumpayat. Berikan kepada kami, kepada surga, agar kami dapat menyemak dengan baik. Dengan demikian materi dibuatkan sebentar. Dan pertanyaan sebentar melucet akan dapat berguna kehidupan kami. Sebagai kami sebagai umatmu Tuhan. Akan mendapatkan suatu pengetahuan yang baik. Dalam rangka kami mencegah daturan yang COVID-19 ini. Kami doakan kepada seluruh peserta yang sudah hadir, akan datang nanti. Bila kami Tuhan mendapatkan pengetahuan yang baik. Kami doakan akan kesabungan internet koneksi Tuhan agar lancar dan tidak terganggu. Dengan demikian, kami pendengar boleh mengikuti dengan baik semuanya. Sertai Dr. Roy Sarumpayat akan melakukan materinya. Ibu Pegi sebagai kognitor dan Ibu Kristi sebagai pembawa doang sebentar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menegang doa ini. Kami hanya alaskan serta memohon keambilan dosa kami. Di dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bradley sudah melayangkan doa. Terpujilah Tuhan untuk itu. Dan kita akan memulai acara ini. Tentunya saya akan panggilkan langsung Dr. Roy David Sarumpayat. Selamat sore. Selamat sahabat kepada Ibu Pegi dan semua kita. Iya, selamat sore. Sebentar dok saya add spotlight dulu. Ini ternyata Pak Jokonya lagi cuti nih. Oke. Oke. Sudah. Sudah. Selamat sore sama sahabat. Dok, sebelum kita lanjut nih. Tolong jelasin dulu. Ini kan ada namanya Dr. Roy David Sarumpayat. Spesial THT itu saya tahu dok. Kalau KL dan MMRS itu apa? Kalau KL itu kepala leher. Jadi kami di grup daripada grup Dr. THT baik dari Amerika dan seluruh dunia itu sekarang contohnya Amerika. I-N-T Head and Neck, H-N. Jadi, karena ada kelainan-kelainan di daerah THT yang akan mengakibatkan gangguan di daerah kepala dan di daerah leher. Jadi seperti kanker nasofaring itu biasanya ada benjolan di leher, gangguan. Kemudian kalau misalkan ada infeksi di tenggorokan itu bisa sampai full neck. Jadi lehernya sangat besar. Jadi itu makanya disebut dengan KL. Kalau MMRS? Itu Magister Manajemen Rumah Sakit. Jadi saya mengambil lagi pendidikan untuk bisa memanage rumah sakit. Tapi bukan berarti punya cita-cita mau bikin rumah sakit sendiri ya? Tidak ada yang lihat gitu. Baik, Dr. Roy David Sarumpayet. Pembahasan kita pada... Yang masih bergelombang suaranya siapa ya? Kita akan bahas pada hari ini tentang cuci hidung mencegah dan mengatasi COVID-19. Dan sebagaimana yang ada di poster bahwa kita ada lima poin yang akan dibahas. Lima poin, oke. Sekarang dokter mau mulainya dari mana nih? Kita mulai dulu. Saya boleh share screen? Boleh, silakan dok. Saya biasanya senang untuk membuat orang lebih paham bila mana ada gambar. Jadi saya suka untuk bisa membuat semua bisa paham ya. Iya. Oke, kita lihat. Jadi kita akan lihat dulu cuci hidung. Kemudian kita akan coba lihat juga bagaimana mencegah dan mengatasi COVID-19. Nah, kita lihat dulu secara teori ini berbicara tentang virus ya. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana mencuci hidung, kita tentu tahu kenapa aku harus dicuci hidungnya. Itu oleh karena adanya yang disebut dengan droplet yang mengandung virus. Dan droplet itu dari virus ini, kalau seseorang itu bersin atau dia batuk, sama bersin. Kalau dia bersin ini sangat banyak yang keluar dari hidung dan dari mulutnya. Dan itu adalah mengandung banyak sekali virus. Dan droplet. Droplet itu adalah sangat banyak yang akan keluar. Dan droplet itu sudah mengandung virus. Dan kita harus faham bahwa virus ini bentukannya demikian, gambarnya. Kalau kita perhatikan bahwa dia mempunyai membran sebelah luar, yaitu membran protein. Dan ada juga dua lapis, yaitu lapisan lipid, lemak, sebagai membran. Jadi virus ini akan bisa melakukan aktivitasnya di dalam mana dia utuh. Kalau virus ini sudah rusak, apakah dia punya membrannya yang rusak? Maka dia tidak akan bisa melakukan aktivitas sebagai virus. Jadi sangat penting bahwa virus itu masih utuh bagi dia untuk bisa melakukan aktivitas. Kalau dia sudah rusak, sedikit saja berlubang, dia punya kapsul atau dia punya dinding luar, ya sudah tidak bisa untuk melakukan aktivitas. Dia pasti akan rusak. Jadi itu satu hal penting. Bagaimana kita menyikapi hal ini, itulah yang sekarang diperhatikan oleh para ahli. Bagaimana caranya kalau masuk melalui hidung kita, maka kita akan boleh melihat bahwa tubuh kita akan bisa melakukan aktivitas. proses merusak virus. Bila mana itu masih berada di saluran nafas atas hidung dan daerah belakang hidung, yang disebut nasofarim, dan kemudian dengan yang disebut tenggorokan kita. Itu prinsipnya. Nah, kalau kita lihat bahwa kenapa hal itu terjadi, karena virus itu nantinya ditangkap dalam sistem pertahanan tubuh manusia itu oleh yang disebut namanya membran mukosa. Membran mukosa ini ada di sistem pertahanan tubuh kita, yaitu di daerah hidung. Kalau kita lihat ini hidung dan belakang hidung di daerah nasofarim, itu ada membran mukosa. Nah, ini dia. Ia akan menangkap partikel, apakah dia bentuk bakteri, atau bentuk polusi, atau juga virus yang bisa lengket di situ. Jadi dia adalah satu mukus yang seperti lengket. Jadi kalau misalkan kita bersin, kemudian ada orang di depan kita yang menghirup bersin kita, droplex itu, droplex nanti akan lengket di mukus ini. Maka, itu sebabnya kalau kita lihat, di dalam hidung dan di dalam nasofarim ini, inilah tempat masuk daripada droplex. Dan bila mana ada virus itu berada di bagian belakang daripada hidung atau nasofarim, itu sebabnya dilakukan yang disebut dengan swab. Jadi kenapa dilakukan swab? Itu karena untuk mengecek apakah ada virus itu di situ. Jadi dia kalau misalkan kita masuk menghirup droplex, virus, maka virus itu akan nanti ditangkap oleh sistem yang ada di hidung dan nasofarim, kemudian itu akan bisa untuk didetek. Jadi di mukus, membran mukus itu, itu akan lengket. Nah, bila mana ini sudah lengket di situ, dan kemudian kita biarkan, itu nanti lendir itu atau mukus itu akan secara perlahan digerakkan. Kalau kita lihat di sini tadi, yang gambar pertama ini, ada bulu-bulu halus. Jadi bulu halus ini dari hidung menggerakkan ke belakang. Terus digerakkan ke belakang. Nah, satu saat setelah digerakkan ke belakang, dia akan turun. Itu makanya kalau kita kadang-kadang yang punya sinusitis, itu akan terasa seperti lendir turun dari atas. Itu karena ada gerakan daripada bulu-bulu halus tadi, ini silia, namanya bulu halus, yang menggerakkan lendir itu terus ke belakang. Nah, kalau nanti daerah yang disebut dengan nasofarim ini sudah digerakkan, terus digerakkan saat dia cukup banyak lendirnya dan akan turun. Terasalah seperti kalau ada lendir yang turun. Jadi itu satu proses yang terjadi secara normal di tubuh kita. Nah, dengan adanya tempat di nasofarim atau daerah belakang hidung yang menjadi tempat sarang sementara daripada virus, dan di dalam hidung sendiri, inilah saatnya di mana kita bisa untuk membersihkan. Jadi kalau misalkan kita pergi keluar, kita sudah menggunakan masker, tapi kemudian kita lihat ada orang sekitarnya yang mengalami satu kondisi seperti OTG, nah, kita harus hati-hati, kemudian kita bisa cuci hidung kita. Untuk apa? Untuk membuat supaya virus yang ada di nasofarim kita, di hidung dan nasofarim kita, itu bisa dibawa keluar sebelum nanti tertelan atau masuk ke daerah saluran nafas bawah. Itu adalah satu poin yang penting. Itu mungkin yang pertama harus kita faham. Nah, kalau kita melihat bagaimana cuci hidung itu bermanfaat kah? Nah, ini caranya. Caranya adalah kita bisa lakukan dengan mempunyai alat seperti ini, atau bisa juga kita menggunakan alat seperti jarum suntik besar, di mana kita masukkan cairan yang akan dimasukkan ke hidung sebelah sisi kiri, kita buka mulut, tahan nafas, tidak bernafas, kemudian kita semprotkan pelan-pelan, supaya itu cairan bisa membawa lendir mukpos tadi untuk kemudian dikeluarkan. Jadi ada beberapa alat, ini bisa kita dapatkan, tetapi yang saya ingin sampaikan, yang paling mudah adalah kita beli, ini Ibu Peggy, kita bisa beli yang disebut dengan sped, yang 10 cc, atau kalau mau yang lebih besar lagi, 50 cc, kemudian kita masukkan. Kalau ini, alat ini bisa sampai 500 mililiter. Jadi caranya mudah. Sebetulnya bila mana sudah memasahkan, itu tidak menjadi masalah. Jadi tidak terhirup, tidak tertelan, kita selalu buka mulut, tahan nafas, kemudian kita semprotkan, itu akan membawa bentukan daripada lendir yang mengandung lendir permukaan daripada hidung dan tenggorokan kita, belakang hidung, yang mengandung virus untuk dibawa keluar. Demikian mungkin, Ibu Peggy. Baik, menarik sekali ini dok ya. Selama acara ini saya belum pernah membahas masalah ini. Jadi ini adalah sesuatu yang baru. Jadi kita boleh tanya-tanya ya dok, sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Baik. Oke, sudah bisa ya doknya untuk jawab pertanyaan? Boleh, silakan. Boleh ya. Atau saya terangkan dulu bahan-bahan yang dipakai ya. Boleh, boleh. Boleh begitu? Ya, silakan. Jadi kalau kita mau cuci, tentu kan cuci kalau misalkan kita di rumah, kita mau cuci pakai apa? Apakah dengan air biasa? Kita tidak boleh dengan air keran, karena air keran kita itu tidak steril. Jadi kita bisa menggunakan satu kondisi, yaitu yang disebut dengan larutan NACL 0,9%. Ini larutan infus sebetulnya yang bisa kita pakai. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam jarum yang besar itu. Bukan jarum, alat suntik yang besar itu, siring namanya. Itu yang akan kita semprotkan. Jadi kita harus lakukan itu menggunakan larutan yang baik, yang steril. Jadi kalau boleh, misalkan air masak. Kalau air masak, ini bisa 1,4 sendok teh garam dapur, sendok teh garam dapur, 1,4 sendok teh soda bikarbonat, atau natrium bikarbonat, tapi bukan baking soda, bukan untuk masak atau bikin kue. Dan di dalam 250 ml air hangat. Ini kita bisa pakai. Atau ada sekarang yang sudah dijual, ada namanya nail mat sinus rinse, ini bisa kita dapatkan. Nah, kalau ada orang yang katakan, bagaimana dengan menggunakan satu yang disebut dengan povidon iodine? Ternyata bahwa hasil penelitian terbaru, hasil penelitian terbaru bahwa antiseptik, yaitu povidon iodine ini, mempunyai peran untuk merusak virus COVID-19. Ini penelitian in vitro memang yang sudah dilakukan. Penelitian maksudnya in vitro adalah di luar tubuh manusia. Jadi dibuat di satu media atau satu tempat, kemudian dimasukkan povidon iodine ini, ternyata membunuh 99,99% virus Corv2 dalam waktu 30 detik. Jadi kalau kita pakai misalkan larutan NSL, kita taruhlah betadine ini dalam kondisi misalkan perbandingannya 1 banding 10, nanti itu akan kita sempurkan, itu nanti akan membawa virus sebagian, sebagian lagi akan bisa mengakibatkan efek merusak dalam waktu 30 detik. Ini penelitian yang luar biasa. Dan ini adalah satu penelitian yang baru. Sebelumnya tidak dilakukan penelitian ini, dan saya juga baru dapatkan ini beberapa waktu yang lalu. Jadi saya ingin sampaikan salah satu yang... Bagus ini, dok. Bagus ini. Bisa... Iya. Iya. Jadi ini yang perlu untuk kita sama-sama pahami. Nah, ada lagi satu lagi yang disebut dengan klorheksidin. Ini biasanya di dokter-dokter gigi sering memberikan kepada orang-orang yang sakit gigi atau ada ukusi bengkak. Ini ternyata klorheksidin bisa juga. Tetapi masih dipakai hanya untuk kumbur-kumbur di rongga mulut. Kalau di rongga hidung, kita belum pernah coba untuk pakai, tetapi ternyata bahwa ini juga merusak envelope. Envelope itu bungkus. Jadi balik kembali, ini merusak bungkus. Jadi sekali lagi, bahan yang bisa dipakai dan membunuh atau merusak bungkus daripada virus, itu adalah sesuatu yang baik. Nah, salah satu lagi lain, itu adalah yang disebut dengan VCO. Saya yakin semua kita tahu apalagi yang wanita VCO. Virgin coconut oil. Ternyata VCO itu pun, bila mana kita pakai untuk berkumur, dia bisa untuk merusak envelope, merusak kapsul daripada virus. Itu ada penelitiannya sudah. Jadi kalau mau bahan yang kita pakai, tapi saya belum anjurkan, saya belum dapat literatur atau jurnal yang menuliskan tentang klorheksidin di rongga hidung, kemudian VCO untuk rongga hidung. Tapi kalau untuk rongga mulut, kumur-kumur, it's okay. Karena virus COVID-19 pun bisa ada di rongga mulut kita selain di rongga hidung. Demikian, Ibu Peggy, penjelasan saya sementara. Wow, ini bagus banget nih dok, paparannya. Dan di chatting juga banyak yang bilang, wow, dan sudah banyak yang mau bertanya nih. Tentang cuci hidung ya, bagus banget. Dok, tadi disebutkan VCO, VCO itu yang cair. VCO itu bukannya dia berminyak. Iya, memang jadi kemampuan VCO itu ada namanya bahan di dalam VCO, monolaurin, itu nanti dia akan bisa membuat bahwa kapsul daripada virus itu rusak. Itu ternyata penelitian dilakukan di Filipina dan di Indonesia sendiri juga dilakukan penelitian oleh teman-teman di penelitian di biomolekuler. Jadi monolaurin itu ternyata bagian daripada VCO yang bisa dipakai atau berfungsi berperan untuk merusak permukaan daripada virus COVID-19. Itu yang saya boleh sampaikan. Baik dok, kalau begitu apakah dokter masih mau share screen atau sudah tidak? Ya, nanti saya harus ini ya, saya tutup dulu, berbicara tentang nanti menghirup udara panas nanti kita bahas ya. Oke. Jadi satu-satu dulu ya, kita ini dulu ya. Baru menghirup panas nanti kita lanjut. Oke, baik. Terima kasih dokter Rolai David Sarumpayet, pamparannya suatu masukan yang bagus buat saya. Ini adalah hal yang baru selama satu setengah tahun ya, memandu acara ini. Memang waktunya dokter David ini memang susah sekali. Saya dari tahun lalu minta. Baik, di chat sudah mulai banyak, bagi mereka yang mau bertanya, silakan tulis pertanyaan di chat, pasti saya akan bacakan. Yang pertama, oke. Ini pertama dari Denny Wibawa. Selamat sore dok, mau tanya. Seminggu yang lalu, ART sakit amandilnya kambu. Setelah diberi obat amoksilin dan metilprednisolen, seminggu sekarang sudah sembuh, tapi indera penciuman dan perasanya hilang. Sudah dua bulan tidak bertemu orang lain. Kenapa ya dok? Terima kasih. Baik, kalau berbicara tentang indera penciuman, itu ada bagian di atas daripada rongga hidung kita. Bagian yang menjadi tempat penciuman. Itu makanya kan kalau kita mau mencium sesuatu bau yang belum jelas, apa yang kita lakukan? Kita tarik itu kan? Terus kita ingin tahu dari mana asal bau itu. Nah, itu memang karena untuk indera penciuman kita itu berada di puncak bagian atas daripada hidung. Nah, menjadi pertanyaan kenapa dia hilang penciuman, berarti ada dua hal. Yang pertama, bisa terjadi gangguan di daerah saraf penciumannya. Yang kedua adalah dia tidak bisa mendapatkan udara yang membawa aroma itu oleh karena terhasil oleh sesuatu di hidungnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang menghalangi, apakah dia bentukan lembir atau bentukan yang lain, itu tidak akan bisa uap yang membawa aroma itu sampai ke ujung-ujung penciuman sehingga kita bisa mencium. Itu problemnya. Atau bengkak yang ada di bagian dalam hidung itu yang menjadi tempat daripada saraf-saraf penciuman itu, bengkaknya masih ada. Nah, itu yang harus diberikan treatment atau terapi. Jadi, ada dua faktor yang bisa terjadi. Demikian. Oh, begitu ya. Itu mungkin bengkaknya itu polip atau apa, dok? Enggak. Bisa jadi untuk awalnya menjadi awal daripada polip. Jadi, polip itu adalah sebetulnya tumor jinak yang muncul oleh karena bengkaknya mukosa atau bagian dalam dari hidung yang semakin lama semakin bengkak. Dan biasanya dirangsang oleh proses alergi. Demikian. Oh, oke. Terima kasih, dok. Semoga ini menjawab ya. Dan pertanyaan berikutnya, saya memohon kepada semua yang ada di Zoom meeting ini, Bapak-Ibu, untuk menggunakan nama asli. Sehingga saya dalam menyebutnya mudah. Ini ada beberapa yang bertanya, namun tidak ada nama aslinya. Tapi yang sekarang ini saya boleh bacakan. Ini Galaxy J7 Core. Berapa cc cairan yang akan disemprotkan? Kalau tadi saya katakan ada speed atau untuk menyuntik itu yang 10 cc bagi anak-anak. Yang kecil tentu 10 cc asli hidung kanan. Nanti semprotkan hidung kanan, nanti akan keluar ke hidung kiri. Kemudian dari hidung kiri, dia akan keluar ke hidung kanan. Tapi kalau kita dewasa, kita bisa pakai 50 cc. Itu tidak jadi masalah. Kita semprotkan 50 cc, kita semprotkan 50 cc. 50 cc. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Nova Subianto. Sorry, Bu Peggy. Ini mungkin ditujukan kepada Dr. Roy. Untuk virus Delta, saya dengar ditularkan melalui aerosol. Udara. Apakah perlu juga selain mencuci, selain mencuci juga melalui penguapan? Atau inhaler? Oke. Ini pertanyaan yang menarik. Sebetulnya saya akan bahas di bagian belakang. Nanti, bagian belakang ya. Kalau begitu nanti ya. Nanti ya. Nanti Nova nanti akan dibahas ya. Jadi jangan keluar dulu dari Zoom ini. Maureen Talaudu ya. Aduh, kok saya sudah. Menggunakan air hangat atau air dingin, dok? Katanya. Jadi kalau tadi kan sudah saya sampaikan, kalau kita buat itu, kalau boleh suhunya seperti suhu tubuh kita. Jadi sedikit hangat. Tapi kalau misalkan yang disebut dengan SNACL 0,9% yang cairan steril, mungkin kalau kita hangatkan, dia akan menjadi sedikit rusak. Tapi enggak apa-apa. Kita pakai yang biasa. Hanya jangan yang dingin. Jangan yang dari kulkas. Karena itu tidak baik. Kita harus usahakan sama dengan suhu tubuh atau minimal suhu udara sekitar. Suhu ruangan. Dari Nelson Huta Galung. Tanya, Dr. Roy, apakah aman nonakes melakukan seperti itu? Oh, bukan tenaga kesehatan maksudnya? Ya, bukan tenaga kesehatan. No problem. Itu kalau tadi lihat gambarnya, gambar yang saya tampilkan, itu orang-orang biasa. Orang-orang biasa, ya? Orang-orang biasa. Bukan petugas kesehatan yang melakukannya. Selanjutnya dari Rum Gasing, mau tanya dong, apakah mencuci hidung lebih menjamin daripada mungkin kita gosok balsam atau hirup uap panas? Ya. Jadi prinsipnya, kembali lagi bahwa, kalau kita lakukan yang disebut dengan cuci hidung, kita mengeluarkan virus yang terperangkap di membran mukosa. Jadi di lendir yang ada di hidung kita dan di nasofaring. Itu yang terperangkap di situ oleh karena lengket dia di lendir yang melapisi hidung dan nasofaring kita, belakang hidung itu. Itu yang kita cuci supaya dia ikut serta dengan air untuk keluar. Jadi tidak akan bersarang di situ. Kalau dia bersarang sementara, nanti lendir itu ingat, dia akan turun ke bawah. Betul. Kalau dia turun ke bawah, dia nanti masuk saluran pencernaan atau saluran nafas bawah, akhirnya dia menambah jumlah virus yang ada di bawah, sehingga terjadi infeksi. Itu prinsipnya. Nah, prinsip yang saya ingin sampaikan kepada kita. Terima kasih, dok. Dari Rosalinda Sinaga, dok, apa nama alat yang bisa dibeli? Oh, tadi itu ya. Ada beberapa ya alatnya ya. Kalau itu yang tadi saya tunjukkan, yang nail itu, itu bisa, mereka sudah ada juga alatnya. Jadi bisa ke apotik, tanya untuk obat semprot atau cuci hidung, mereka sudah punya. Kalau misalkan tidak ada yang jual, tadi pakai saja spade atau suntik yang besar, yang 10 cc atau 50 cc atau 20 cc. Ya, itu dia. Baik. Kemudian dari Yunis J. Pesik, gimana kalau kita sering-sering kumur air garam sebelum keluar rumah dan setelah pulang rumah juga? Mungkin maksudnya aman atau enggak mungkin ya? Ya. Jadi prinsipnya memang kalau kumur-kumur, itu kumurnya itu sampai belakang, tapi dia prinsipnya itu hanya sampai di orofaring. Jadi tidak sampai di belakang hidung kita yang namanya nasofaring. Jadi bagian tenggorokan kita ada bagian tenggorokan atas, di belakang hidung, tenggorokan di belakang rongga mulut, baru tenggorokan yang di daerah di atas daripada pita suara. Jadi ada tiga bagian tenggorokan. Nah, kalau kita kumur-kumur, maka tenggorokan yang akan kita bersihkan itu hanya yang tengah-tengah. Jadi yang atas, yang atas itu tidak dilakukan pembersihan. Tidak bermanfaat kalau kita kumur-kumur. Makanya yang dianjurkan itu adalah cuci hidung sebagai satu bagian untuk kita bisa mengeluarkan virus yang terperangkap di lendir yang ada di hidung dan di nasofaring. Demikian. Oke, baik. Selanjutnya dari keluarga Pangkabean. Maaf, pertanyaan saya sangat umum. Teman saya, seorang dokter muslimah, berkata bahwa cara untuk membinasakan virus adalah jangan memberi makan. Makanan virus adalah darah dan daging. Karena itu, dengan makanan, non-daging, badan kita sanggup membinasakan virus. Apa memang demikian? Iya. Jadi virus itu, kalau sudah masuk ke tubuh kita, memang dia bersarangnya itu di sel-sel tubuh manusia. Nah, kalau kita bicara tentang makanan, makanan itu, kalau dia bentukan daging yang sudah dipotong, atau daging yang sudah dimasak, itu virus itu tidak ada di situ. virus COVID, kita bicara tentang virus COVID. Apalagi kalau sudah dimasak. Jadi dengan memasak lebih dari 100 derajat, itu akan rusak virusnya. Nah, tadi yang dikatakan mungkin kaitannya dengan kita mengkonsumsi banyak produk hewan, maka itu akan membuat nanti imunitas kita yang berkurang. Imunitas kita yang akan berkurang. Nanti kita akan bahas juga di akhir, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan imunitas kita. Salah satu yang saya ingin berikan kepada kita, ada namanya apotik Tuhan. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Pastikan masih tetap di Zoom meeting ini ya, pembahasan selanjutnya. Dari Jocelyn Aflianse. Apakah kelapa muda bisa menggantikan VCO? VCO itu kan mengambil bentukan daripada kelapa, kemudian bukan kelapa muda, tapi kelapa tua dia memang. Jadi itu minyaknya yang diambil. Virgin coconut oil. Jadi belum di-refine. Jadi tidak diolah-olah. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau dia kelapa muda, itu harus ditunggu sampai kelapanya yang cukup bisa menghasilkan minyaknya. Begitu. Baik. Dari Bederman Pasar Ibu, untuk membersihkan tenggorokan, apakah bisa dengan menggunakan air garam plus air hangat-hangat? Sepertinya tadi sudah dibahas juga ya. Sudah bisa. Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa digunakan. Kemudian ini kembali dari Rum Gasing. kalau kita ada gangguan THT atau tidak ada efeknya dengan mencuci hidung karena takutnya masuk ke telinga atau yang lain. Iya. Jadi kalau masuk ke telinga itu memang ada satu saluran yang disebut dengan penghubung bagian belakang hidung kita dengan telinga. Itu namanya disebut dengan tuba eustahi. Tapi dia membuat sudut. Jadi ada sudutnya begini. Jadi bukan ada sudutnya. Jadi kalau kita semprot, dia akan turun berdasarkan. Makanya kita akan lakukan begini. Kita semprot. Agak menunduk. Agak menunduk. Dia turun. Jadi langsung ke sisi yang satu. Jadi dia tidak akan masuk melalui tuba eustahi itu karena tuba itu kecil. Kecil lubangnya. Jadi dia tidak akan masuk dan menyempit di tengah-tengah sebelum akhirnya dia melebar lagi sedikit di dalam telinga tengah. Jadi tidak. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya? Ya dokter THT menghancurkan bila mana ada sinusitis, ada lendir yang banyak di hidung, semprotkan. Bisa lihat di video ya, di Youtube bagaimana caranya. Ada anak kecil yang disemprotkan, lendirnya banyak. Karena anak-anak belum bisa buang ingus kan? Terbuang ingus, jadi disemprot itu lendirnya bisa keluar. Jadi tidak apa-apa. Demikian. Baik, selanjutnya dari Grace Pengilatan, apakah bisa dengan cara menghirup uap panas atau sauna yang cairannya dicampur dengan minyak kayu putih atau dengan dicampur dengan sabun cair? Saya akan masuk ke topik tentang ini ya. Boleh saya share screen lagi ya? Ya, boleh. Silahkan. Oke. Jadi, kalau... Oke. Saya masuk. Saya harus balik lagi. Oke. Nah. Kalau kita bicara tentang menghirup udara panas ya, ini, menghirup udara panas. Bermanfaatkah? Kita harus tahu juga bahwa teori tentang virus ini dengan panas itu ternyata sudah dilakukan pemeriksaan ataupun penelitian. Ternyata virus ini akan rusak, akan dibuat menjadi tidak mampu lagi melakukan aktivitasnya. kalau tiga menit dalam temperatur di atas 75 derajat Celcius. Lima menit untuk temperatur di atas 65 derajat Celcius. Tetapi kalau dia turun lagi ke 60 derajat Celcius, dia 20 menit baru mati. Ini tentu untuk sesuatu yang kita masak di luar atau kita lakukan. Nah sekarang, bagaimana dengan menghirup uap panas ya? Menghirup uap panas ini memang dilakukan pertama kali oleh teman-teman dokter di India. Jadi di India. Ini penelitian atau yang mereka lakukan di India. Dan diterbitkan kembali tanggal 21 April tahun 2021. Dan ternyata mereka katakan bahwa kalau pada suhu 50 derajat Celcius, virus Corona itu akan menjadi tidak mampu melakukan aktivitas. kemudian kalau dia dengan baik ya, kalau dia bersuhu 60 derajat Celcius, ini menjadi lemah. Dan kalau 70 derajat Celcius, ini akan mati. Maka mereka, teman-teman yang ada di India itu menghancurkan untuk menghirup steam ya uap panas itu dari hidung atau mulut untuk menghilangkan atau membunuh kuman-kuman virus COVID ini. jadi mereka sangat-sangat intens melakukannya dan banyak tenaga kesehatan yang melakukan. Nah sekarang, apakah ada penelitiannya? Ternyata ini adalah satu penelitian yang telah diterbitkan di NCBI. Ini salah satu bagian yang cukup baik di Amerika Serikat. Bahwa ternyata bahwa dengan mengulangi steam inhalation cycles, ini akan mengurangi risiko untuk terjadinya infeksi yang hebat. Jadi, ini sesuatu yang baik, tetapi mereka harus lakukan penelitian lebih lanjut. Jadi, harus dilakukan penelitian dengan control trials. Dengan kontrol ya. Ini mereka belum lakukan dengan kontrol. Tetapi, ini sudah dilakukan dengan satu cara yang dilakukan dengan baik, karena mereka ini adalah para peneliti yang melakukan dengan tidak serampangan. Walaupun, ini sekarang catatan, walaupun bahwa CDC dengan organisasi kesehatan sedunia belum menganjurkan bahwa menghirup udara panas ini adalah sesuatu yang bisa membuat virus itu akan mati atau menjadi bagian dari terapi daripada coronavirus. virus. Kita lihat di sini bahwa kalau kita bicara tentang uap panas itu, uap panas itu akan bisa mengakibatkan terganggunya kembali lagi kapsul. Kalau ada orang menambahkan lagi dengan seperti bentukan mentol ataupun seperti minyak kai putih, itu kembali ada minyak. Minyak ini yang bila mana dengan uap panas, itu kembali lagi akan merusak kapsul daripada virus. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan menghirup uap panas, virusnya mulai rusak, ditambah dengan adanya yang disebut minyak kayu putih, yang bisa membantu merusak kapsulnya, sudah. Itu sesuatu cara yang memang terus diteliti memang, tetapi ini adalah salah satu cara yang secara teoretis ini akan bisa bermanfaat untuk membuat virus yang kalau sudah ada di hidung dan tenggorokan atas kita itu bisa menjadi mati atau rusak. Demikian Ibu Peggy. Ternyata bagus juga ya minyak putih ya. Secara prinsip untuk melakukan tadi, merusak kapsul. Kembali lagi kapsul daripada virusnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Endah Peo, Dr. Roy, kalau hidung lagi tersumbat dan banyak lendir, apakah bisa melakukan teknik bilas hidung ini? Harusnya bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Karena kalau misalkan sumbat itu bisa dua. Sumbat oleh karena adanya lendir, kemudian sumbat oleh karena adanya bengkak. Nah, bila mana kita melakukan dengan menyemprot kemudian ternyata tidak keluar lendir, itu kemungkinan karena bengkak. Dan kalau ada bengkak, maka cara mengatasinya adalah dengan menggunakan obat memang. Jadi bisa menggunakan campuran obat antara antihistamin atau juga bisa menggunakan obat yang disebut dengan steroid. Itu bisa mengurangi bengkaknya. Salah satu yang memang bisa untuk kita konsumsi bukan promosi tapi bentukan seperti namanya Rhinos SR. Rhinos SR itu. Sustained Release dia akan melepaskan pelan-pelan dan hidung itu akan terasa semakin longgar. Lebih saya. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya hampir sama dengan di atas tapi saya mau baca karena saya menghargai mereka menuliskan pertanyaan dari MI. Shalom bagaimana dengan hirup udara panas plus minyak kayu putih lebih mudah? Tadi sudah dibahas ya dok. Sudah. Selanjutnya dari Rostina. Bagi penderita sinusitis apakah bisa melakukan cuci hidung dok? Sepertinya juga tadi sudah ya dok terbahas ya. Sudah. Bisa. Bisa dilakukan. Bisa ya. Dari WinniPesik bolehkah cairan-cairan pencuci hidung dan alatnya yang dijelaskan dokter itu diinfokan kepada kami untuk kami beli di apotik. Oke. Nanti di screenshot ya. Nanti akan ada lagi kan tampilan dari dokter. Jadi tetap di Zoom meeting ini. Dari DH Selamat sore dokter. Apakah kumur-kumur dengan H2O2 3% bisa digunakan untuk membunuh virus COVID? Terima kasih. Ops. H2O2. Ini jangan dipakai. H2O2 itu biasanya untuk apa namanya untuk membersihkan telinga. Jadi dia berbuih gitu. Jadi H2O2 itu mempunyai kemampuan untuk melakukan kalau ada kotoran di telinga jadi melunakan kotoran. Jadi H2O2. H2O2 itu dipakai di telinga kalau ada kotorannya jadi yang keras menjadi lunak dan kemudian bisa kita keluarkan oleh dokter THT atau dokter umum untuk melakukan mengeluarkan kotoran telinga. Tapi kalau untuk kumur-kumur peridrol 3% atau H2O2 3% tidak pernah kita lakukan. Jangan dilakukan. Selanjutnya dari Budiman Pangaribuan Maaf tadi jaringan saya terganggu jadi belum dapat informasi mengenai cairan apa yang baik digunakan untuk menyemprot hidung. Oke nanti ikutin pelajaran berikutnya ya nanti dokter akan keluarkan lagi. Dari Henki Nyoto Nyoto ya Dok apakah bisa ditampilkan lagi cairan untuk cuci hidung untuk saya screenshot ya nanti akan di oke ini ini kenapa ya wow ini ada yang masuk nih Pak Joko tolong ya nanti untuk cairan-cairan itu jadi mesti ini nih dok mesti ada ada iklannya nih dok baik Fiederman Pasar Ibu ada banyak cara-cara untuk membersihkan hidung melalui mass media ada yang mengatakan bawang putih dimasukkan ke dalam lubang hidung kiri-kanan dan kira-kira lima menit akan keluar banyak lendir apakah hal ini benar-benar bisa dilakukan iya saya tidak menganjurkan kalau bawang putih dimasukkan ke hidung kita itu pedes ya pedes banget makanya kenapa bawang putih dimasukkan ke hidung ya tentu reaksi hidungnya akan mengakibatkan pengeluaran cairan yang banyak karena itu merangsang hidung untuk respon responnya itu nanti keluar cairan banyak rasa pedih kemudian air mata juga jadi itu akan banyak cairan nah seolah-olah jadi cairan yang ada di hidung jadi keluar bukan itu adalah reaksi daripada hidung untuk melakukan respon terhadap perangsangan itu seperti apa namanya sesuatu yang pedes gitu ya dimasukkan ke hidung kemudian hidung itu akhirnya diterangsang mengeluarkan cairan padahal bukan jadi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan bawang putih atau cabai biji-biji cabai itu dimasukkan tidak tidak dihancurkan bagaimana dengan ini masakan Jepang itu ada apa itu yang kayak pedesnya hijau kenapa saya jadi lupa ya itu kan cairan kalau dimakan tuh wah langsung semuanya hidung itu cuma penghangat kan juga saya tidak menghancurkan itu ya itu sesuatu yang apa baik ini Ibu Grace pengilatan kembali bertanya pertanyaannya saya lihat sih agak mirip dengan yang tadi dokter sudah jawab ya tentang menggunakan selamat sahabat dokter saya Ibu Grace pengilatan apakah bisa menggunakan hirup uap air panas lewat hidung bergantian dengan mulut atau sauna bersama-sama dengan ini tadi sudah dibahas ya oke radian perangin-angin dok apakah bahan yang disebutkan tadi aman untuk yang memiliki sinus bagaimana dengan larutan N-clear apakah juga dapat digunakan untuk mencegah covid ya jadi N-T-C-E-R itu ya bisa itu bisa bisa ya bisa dipakai bisa dipakai jadi bisa sebetulnya cari ya dari Erisabeth Huta Galung dok waktu kita mencuci hidung bisakah cairan itu tertelan kalau tertelan berarti virusnya masuk ke dalam dong ya dok ya makanya tadi caranya diajarin ya caranya diajarin kita agak tunduk sedikit kemudian kita masukkan ke lubang hidung yang sebelah kanan kemudian kita buka mulut tahan nafas kemudian semprotkan set semprotkan setelah itu kita juga buka mulut makanya buka mulut itu kalaupun airnya ada masuk ke turun ke belakang ke belakang ke bawah ketenggorokan kita itu bisa keluar dari mulut jadi jangan tegak begini kalau tegak begini bisa tertelan jadi gak tunduk ke bawah begini jadi harus agak nunduk ini ada pertanyaan menarik nih dok dari Daniel Juliana apa benar pendapat orang yang bahwa merokok bisa membunuh virus COVID-19 katanya nikotin itu bisa membunuh jadi ada videonya ya ini saya juga pernah lihat ini videonya orang yang perokok tidak disamperin nama virus COVID-19 apa benar nih dok ini satu apa namanya jadi saya juga sudah lihat itu ada seorang kalau gak salah profesor dari Perancis ya nah itu kalau gak salah bahasanya bahasa Perancis yang katakan bahwa nikotin itu bisa mengakibatkan bahwa tempat ikatan daripada tempat dimana virus itu berikatan itu namanya ACE2 ACE2 itu katanya akan dicegah oleh nikotin tapi sepanjang yang saya baca dalam literatur itu tidak ada tulisan bahwa atau ada penjelasan bahwa bahan nikotin bisa menghambat ikatan daripada apa duri duri daripada virus COVID itu ke ACE2 itu tidak ada literatur ataupun jurnal di bidang medis yang sudah melakukan penelitian dan itu ada dia baru berasumsi profesor itu masih berasumsi dan harus dilakukan penelitian jadi belum ada data yang mendukung pendapat bahwa kalau merokok akan bisa mencegah kita terkena COVID-19 itu dari saya betul bahkan dari rokoknya sudah dibilang merusak paru-paru jadi kalau sampai dapat lebih parah lagi mungkin saya bukan dokter baik ini dari Joy dia mengatakan dia membeli alat tersebut di online shop jadi saudara Joy boleh membantu teman-teman di zoom meeting ini kalau punya fotonya tolong dimasukkan di chat ini gak apa-apa kita endorse baik dari Nova dok alat suntiknya setelah dipakai bisa dipakai kembali atau tiap cuci hidung harus ganti alat lalu bagaimana dengan cairan infusnya setelah dibuka apa bisa disimpan berapa lama berapa lama sekali kita harus cuci hidung baik jadi tidak perlu untuk setiap kali pakai diganti itu kalau orang disuntik di rumah sakit setiap kali suntik itu harus diganti ini kan bukan untuk membuat memasukkan bahan ke dalam jaringan tubuh ini hanya di luar saja di rongga hidung dan sekitarnya dengan nasofaringnya nah apakah itu cairan infusnya usahakan memang dia tertutup rapat jadi kalau bisa ya membeli satu jarum kecil atau jarum yang akan bisa ditusukkan ke puncak daripada infus itu dan ditinggalkan disitu kalau kita mau ambil kita sedot itu caranya ya supaya tidak sampai habis itu satu itu kita baru ganti dengan yang berikut baik pertanyaan selanjutnya dari obrin simangunsong dok saya habis divaksin di hari minggu dan besoknya saya demam dan pusing apa yang saya lakukan nah sepertinya yang seperti ini banyak terjadi di belakangan dok kenapa nih kalau dia setelah divaksin kemudian dia pusing itu memang bisa menjadi yang disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak menjadi masalah kemakan saja misalkan parastamol ataupun aspirin itu boleh untuk dilakukan jadi mengatasi sakit kepala atau rasa tidak nyaman itu bisa dilakukan tetapi ada beberapa orang salah satu hamba Tuhan pendeta saya tidak usah sebutkan dia ternyata sudah positif jadi dia tidak tahu bahwa dia positif terkena dari orang kemudian divaksin seolah-olah akibat vaksin dia menjadi terganggu tapi sebetulnya bukan dia sudah ada virus di dalam kemudian dikasih lagi apa namanya pas divaksin divaksin jadi akhirnya ini sesuatu proses dimana tubuhnya sedang berupaya untuk melawan virus yang masuk kemudian diberikan lagi kalau Sinovac itu virus yang mati sebetulnya ada lagi sesuatu yang harus dikerjakan jadi sedang ada PR ditambahin lagi PR jadi akhirnya jadi tambah berat jadi berat ya itu sebabnya kita harus hati dengan itu ini kasus seperti ini banyak loh dok terjadi dan juga beberapa orang justru terpapar pada saat mereka sedang antri untuk vaksin jadi mungkin ada ide ya kalau bisa ada ide bahwa semua yang mau vaksin antigen dulu mungkin ya dok ya iya nah berkaitan dengan itu saya coba jelaskan sedikit tentang virus COVID-19 yang baru varian delta ini ternyata bahwa dia lebih mudah menyebar dan lebih cepat reaksinya tetapi efeknya tetap sama sih jadi saya coba terangkat sedikit ya saya share screen lagi tentang varian yang apa ini delta ya yang varian delta ya ini varian delta dan kita berbicara varian delta apakah tadi sudah ada pertanyaan bermanfaat pencucian hidung nah varian delta ini adalah ada perubahan di yang disebut dengan spike atau dibentukan daripada duri dari bungkus virus ini itu yang mengalami perubahan nah semakin lama terjadi penyebaran semakin tinggi mutasi terjadi itu makanya kita harus benar-benar seperti yang dikatakan oleh pemerintah dan WHO kita harus batasi jangan terjadi penyebaran di antara kita semakin lama menyebar di antara kita virus itu akan semakin bisa mengalami mutasi sekarang sudah muncul lagi bukan hanya varian delta tapi ada varian lambda nah kita lihat disini varian delta itu sebetulnya sudah muncul di India di Oktober 2020 tapi karena kita mendapatkan juga lagi orang-orang yang datang dari India mendapatkan kunjungan maka kita akan kita kena lagi yang disebut dengan varian delta itu kita lihat disini Oktober tahun 2020 nah ini sudah menyebar varian delta di 80 negara dan ini adalah bentukan yang sudah dimulai di Jawa Tengah di Kudus Jawa Tengah dan ternyata menyebar dengan cepat nah kalau kita lihat ini ada penelitian yang dilakukan atau didapatkan di daerah Sydney di daerah sebelah timur ada sebelah timur ada namanya Westfield Bondy Junction jadi ada tempat dimana suburb yaitu kereta bawah tanah itu dari berbagai tempat disini ketemu disini dan ternyata bahwa ini yang disebut dengan terjadi transmisi yang disebut dengan transmisi aerosol orang itu hanya berpapasan dalam waktu singkat tapi memang dia tidak menggunakan masker akhirnya dia kena nah ternyata juga berdasarkan tempo tanggal 16 kemarin hari Kamis bukan hari Kamis sekarang tanggal 19 berarti hari Selasa ini mengatakan bahwa strain baru COVID atau yang diskenal dengan varian Delta sangat menular dan bisa menyebar di udara dalam waktu 15 detik kenapa? ini yang harus kita perhatikan dia bentukannya sekarang adalah untuk varian Delta itu lebih banyak di dalam bentukan aerosol ini dia gambarnya kalau dia droplets itu cukup besar nanti dia akan ukurannya itu sampai 50 mikron tapi kalau droplets itu ukurannya adalah lebih kecil dari 5 mikron jadi dia akan berada di udara ini dia di sini airborne jadi kalau ini droplets dia akan terus ke bawah itu makanya orang kan suka dianjurkan cuci tangan karena dia nanti akan turun ke bawah jadi lengketlah di meja di kursi atau nanti di lantai maka itu yang harus dibersihkan di desinfeksi tapi kalau yang namanya varian Delta ini itu airborne dan airborne ini bisa seperti asap rokok jadi bisa dalam hitungan 6-10 jam masih ada di udara itu jadi misalkan ada orang merokokan di satu kamar kemudian orang itu sudah pergi kita masuk ke kamar itu kita seperti menghirup lagi ada asap rokok di sini ya nah itulah bentukan seperti itulah yang terjadi kalau sekarang varian Delta itu nah kalau kita lihat ini bentukannya satu bentukan yang sangat kecil dan berputar di dalam ruangan dan dibawa oleh aliran udara jadi kita harus hati-hati di ruangan yang ber AC ternyata bahwa yang paling baik itu adalah menggunakan yang disebut dengan masker yaitu masker N95 atau masker N95 nah ini kita lihat kalau kita lihat ini yang large ini yang bentukan yang besar ini droplet yang kuning ini pun adalah mini dropletnya dan ini sampai di daerah tenggorokan bawah tapi perhatikan yang warna merah ini aerosol aerosol itu akan dengan mudah tidak lengket tidak ditangkap oleh tadi membran mukosa dan dia sampai langsung ke dalam paru-paru nah ini yang terjadi nah efisiensi di blok itu adalah hanya dengan masker N95 sebetulnya tadi sorry saya bilang KR95 tapi ini enggak N95 kita harus hati-hati karena apa? karena dia bentukannya adalah lebih kecil dari 10 mikron bahkan disebut tadi lebih kecil dari 5 mikron dengan perkataan lain ya Ibu Peggy dan semua yang ikut dalam acara ini bahwa bentukan daripada varian delta ini itu bentukan aerosol dan dengan cuci hidung aerosol yang masuk ke dalam paru-paru ini tidak bisa lagi kita cegah tapi bentukan kalau dia masih dalam bentukan droplet jadi ada dua sekarang pengertian virus itu berada dalam droplet dan virus itu berada dalam aerosol kalau virus varian delta itu banyak sekarang di dalam aerosol virus yang lama itu di dalam bentukan droplet itu teorinya sekarang walaupun sebagian katakan sudah semuanya aerosol tapi nyatanya bahwa virus yang disebut dengan delta ini dalam bentukan aerosol jadi dengan cuci hidung dengan varian yang disebut dengan varian delta ini hanya sedikit berperan kalau kita lihat ini ada yang warna merahnya bisa lengket di daerah hidung dan di daerah tenggorokan ini bisa kita cuci tapi yang untuk yang ke bawah yang sudah masuk tentunya dengan cuci hidung kita tidak bisa untuk mencegahnya itu yang saya ingin catakan ini satu lagi yang disebut dengan varian lambda belum masuk ke negara kita tapi juni-juli 2021 ini negara-negara di Amerika Selatan Argentina Brazil Chile Ecuador Colombia Mexico dan di Inggris kita harus hati-hati ini varian lambda itu punya tujuh mutasi dan takutnya bahwa karena terlalu banyak mutasinya kita tidak akan bisa dibendung oleh vaksin jadi kita harus hati-hati kalau berbicara tentang bendungan oleh vaksin itu mungkin yang boleh saya sampaikan Ibu Peggy iya terima kasih dok waduh ini benar-benar ya kalau mau dilihat wow tapi untuk masukkan teman-teman sudah ada fotonya yang untuk membersih hidung di-share oleh Bapak Joy terima kasih Pak Joy kita lanjut ya dok untuk yang bertanya ini sudah sudah banyak sekali hampir 100 pertanyaan nih dok yang sedang nantri jadi mohon dijawab dengan cepat ya dari Tulus Nababan berapa lama virus turun dari hidung atau nasoparin ke paru-paru ya itu tergantung kepada kemampuan daripada hidung kita jadi tadi kan kita lihat ada gerakan daripada silia ya gerakan daripada silia itu kalau kita misalkan coba lakukan itu biasanya adalah sekitar 2-3 jam karena silia itu sangat kecil tapi dia menggerakkan sampai masuk ke dalam hidung pangkal tenggorokan kemudian turun nanti akhirnya ke bawah karena kalau sudah sampai di nasoparin daerah belakang hidung dia bentukan memang masih ada silia ada lendir tapi setelah ke bawahnya di tenggorokan kita itu gak ada lagi dia sudah bentukan yang licin begitu dan dia akan turun langsung jadi itu sekitar kalau di dalam hidung kita mungkin kalau dia sampai di nasoparin itu hanya hitungan kurang lebih 1 jam dia akan turun karena gerakan terus didorong terus ke belakang terima kasih dok ini ada pertanyaan dari Fice bisakah rekaman ini di-share mengingat keterbatasan mengingat baik rekaman ini nanti akan di-share nanti boleh tuliskan nomor Anda di chat ini agar dikirimkan nanti rekamannya dari Dice Suratman sorry dok saya ingin tanya saya sejak muda ada polip sampai sekarang di belakang hidung saya ada lendir saya suka tarik dan buang lewat mulut kadang sedikit masuk ke tenggorokan apakah berbahaya terima kasih dokter tidak berbahaya itu lendir memang harus dibuang kalau nggak bisa dari depan tarik ke belakang terus buang lendir itu adalah media tempat bakteri dan virus bisa berkembang biak maaf ini ada ada namanya Harry lagi mau start sharing tolong ditutup ya tolong Pak Joko ini pertanyaan dari Line Mangwal dok apakah cairan semprotnya bisa hanya dengan garam saja karena agak sulit untuk mendapatkan natrium bikarbonat kalau memakai cairan betadine berapa perbandingannya kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau nggak ada natrium berkarnel boleh dipakai saja nggak menjadi masalah kemudian kalau perbandingannya 1 banding 10 atau 1 banding 20 untuk betadine begitu Lin Lina teman kita kalau Lina masih belum ngerti japri aja nanti baik ini dari Benny S dalam tenggorokan ada seperti yang mengganjal apa itu radang tenggorokan atau bukan dan apa penyebabnya bisa terjadi seperti itu tapi tidak ada rasa nyeri dan tidak sakit saat menelan ya kalau rasa mengganjal di tenggorokan berarti ada sesuatu yang lebih besar dari biasanya kalau dia tidak terasa sakit dan mengganjalnya tetap tidak bertambah tidak perlu khawatir tapi kalau tidak ada sakit kemudian rasa ganjalnya semakin hari semakin bertambah itu yang harus segera diperiksakan hanya memang ya memang sekarang seperti saya karena ada dokter THT yang banyak kena kami lockdown dokter THT tidak membuka praktek di rumah setekat Van Bandung masih diperpanjang sampai minggu depan tetapi kalau memang itu menjadi satu keluhan silahkanlah untuk coba cari dokter THT yang masih buka praktek untuk lihat apakah ada sesuatu yang ada di situ kalau bisa dengan endoskopi sehingga akan bisa kelihatan apakah ada sesuatu masa atau jaringan daging tumbuh yang ada di situ tapi yang paling banyak sebetulnya yang paling sering itu itu adalah amandel jadi amandel membesar ya itu dia baik selanjutnya dari Retna Ningrum dok ada yang bilang efek dari uap panas adalah timbulnya paru-paru basah bagaimana ini dok oh makanya uap panas itu kita lakukan jangan sampai misalkan baru mendidih kemudian kita hirup cepat-cepat itu bisa membuat luka jadi kalau kita lakukan itu tentunya sesanggup kita jadi kalau kita sudah gak sanggup kita stop tapi usahakanlah 5 menit jadi menghirup uap panas itu 5 menit dan kalau kita sudah lakukan itu selain membuat kondisi tadi mematikan atau membantu mematikan virus itu juga melegakan tenggorokan kita melegakan hidung dan tenggorokan kita itu manfaatnya ini dari Ica apakah hirup kayu putih saja efektif membunuh virusnya dok jadi gak yang lain cuma menghirup kayu putih kayu putihnya kalau dia kayu putih kan tadi ada faktor di mana dia akan bisa untuk bersama dengan uap air kalau yang panas kalau dia hanya uapnya saja saya pikir tidak sebaik daripada kalau dilarutkan dalam ditaruh di air panas karena kalau dilarutkan dengan air panas dia akan ikut bersama-sama tetapi kalau minyak kayu putihnya dihirup-hirup itu hanya dicium baunya hanya aromanya saja yang masuk jadi sedikit berbeda beda ya baik selanjutnya dari Suki Jan Admiral bagaimana menggunakan cuka makan dengan uap panas cuka ya saya ada juga videonya saya lihat dia cuka makan itu hirup katanya mati virusnya saya tidak bisa ngomong apa-apa karena yang saya sampaikan adalah berdasarkan penelitian jadi penelitian-penelitian yang ada saya ngomong berdasarkan apa yang sudah diteliti dan saya berani untuk kemukakan kalau misalkan ada yang lakukan kemudian fine-fine saja ya itu berdasarkan apa namanya pengakuan ya saya tidak bisa secara kedokteran belum ada penelitian baik ini dari Velma Liogo Rhinos apakah ada efek samping? ya semua obat pasti ada efek samping tapi makanya dikonsumsi sewajarnya secukupnya itu dia dan kalau sudah terlalu lama dipakai harus hati-hati untuk kontrol sama dokter untuk lihat bagaimana karena memang kalau namanya Rhinos ini banyak dipakai untuk orang yang alergi prinsip daripada alergi saya harus kasih tahu kepada kita semua prinsip alergi alergi adalah tidak bisa sembuh nah karena alergi tidak bisa sembuh prinsip yang pertama itu adalah bukan makan obat tapi menghindari faktor yang menimbulkan alergi itu kuncinya jadi misalkan alerginya terhadap debu debu rumah jadi kita bersihkan tempat kita jangan pakai karpet tempat duduknya jangan pakai sofa yang kain itu akan mengakibatkan debu rumahnya tidak banyak akibatnya apa alerginya tidak muncul baru kalau alerginya muncul baru makan obat salah satunya tadi boleh Ibu Peggy saya masuk ke share yang berikut supaya nanti kita akan bisa dapatkan poin-poin tentang hal-hal yang baik ini pertanyaannya sudah 100 lebih dok saya paham itu saya akan coba cepat untuk ini saya ingin bagikan kepada kita tentang tubuh kita itu punya daya tahan daya tahan itu ini adalah daya tahan alamiah ada daya tahan yang didapat daya tahan alamiah itu itu yang muncul dengan segera kalau ada musuh dia akan melakukan perlawanan sebagai tentara kita tapi ada tentara yang khusus yang disebut dengan tentara spesifik nah itu bisa dirangsang oleh yang namanya vaksin jadi vaksin itu meningkatkan respon imun dia akan membentuk antibody nah kita lihat disini kalau disuntikan masuk ke dalam darah nanti akan muncullah yang disebut dengan antibody ini antibody 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 ini adalah tentara khusus yang akan berperang terhadap musuh yang khusus jadi misalkan tentara untuk covid-19 di tubuh kita dia akan menghadapi covid-19 ada lagi tentara di tubuh kita yang menghadapi misalkan virus flu itu berbeda nah makanya tujuan vaksinasi itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan kesakitan dan kematian serta membentuk kekebalan kelompok kita mungkin tidak cukup waktu untuk membahasnya dan jangan takut ini usia tertua yang divaksin usia 99 tahun Siti Rumende Harahap anaknya itu dokter spesialis penyakit dalam kakak kelas saya dia katakan oh gak apa-apa ibu saya disuntik gak jadi masalah jadi kalau ada yang usia di atas 80 yang 99 tahun saja disuntik kok takut nah bagaimana dengan semua strain vaksin ternyata WHO katakan masih efektif dan ini dia yang Pfizer Novavax Oxford Moderna Sputnik yang Rusia ternyata masih cukup baik untuk varian Delta tapi untuk vaksin buatan Tiongkok yang sekarang ada di kita Sinovac ternyata belum ada data tentang varian yang Delta nah ini yang saya ingin berikan kepada kita pentingnya vaksin ini ternyata bahwa ini sangat penting untuk menahan terhadap penyakit yang disebut dengan penyakit COVID-19 ini yang saya ingin bagikan dari Maxi Rein Rondonubu dia adalah Dirjen Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Penyakit di Kemenkes bahwa 80% pasien di rumah sakit darurat di Wisma Atlet itu belum divaksin ini bukti bahwa vaksin itu menurunkan angka kesakitan dan kematian jadi meningkatkan daya tahan tubuh kita nah kalau yang laporan itu yang sudah divaksin ada 20% tetapi yang terbanyak itu 60% baru dosis pertama dan 40% yang dosis kedua jadi vaksinasi itu menurunkan angka kesatian dan angka kematian nah yang saya ingin bagikan apa yang terjadi di Chile ini yang terjadi di Chile di Chile itu ada 10,2 juta orang yang sudah mendapatkan vaksin apa yang terjadi memang efektivitasnya 65% untuk mencegah terkena COVID 87,5% mencegah untuk dirawat di rumah sakit jadi bisa hanya sakit-sakit sedikit 93,3% untuk mencegah sampai masuk ke ICU dan 86,3% mencegah untuk kematian maka kita harus tahu bahwa dengan vaksinasi itu itu efektif mencegah penyakit COVID-19 dan bahkan membuat kita terhindar dari penyakit yang berat bahkan kematian nah saya ingin bagikan karena waktu kita tidak lama yang masih kita miliki saya ingin bagikan bagaimana kita meningkatkan sistem imun kita sistem imun kita ternyata tadi adalah vaksin tapi gak cukup dengan vaksin kita harus juga mempunyai sistem imunitas yang baik dengan pengaruh pola hidup saya ingin bagikan lifestyle medicine itu satu kelompok orang yang sangat mendukung tentang bagaimana gaya hidup pola hidup sehat itu katakan ada enam kemudian harfat katakan ada sembilan tetapi apa yang saya ingin bagikan seperti saya katakan tadi itu adalah apotik Tuhan apa ini apotik Tuhan apotik Tuhan itu adalah akronim disini jadi disini ada A nya adalah asupan sehat itu asupannya nutrisi dan cairan P nya adalah pikiran gembira kita semangat O nya adalah olahraga aerobik T nya adalah tolak bahan berbahaya dan bertarak T nya yang satu lagi istirahat cukup I nya kasihi sesama manusia lantas Tuhan yang kita percayai ini adalah sesuatu yang ternyata membuat kita untuk bisa menjadi semakin sehat asupan sehat Hipokrates katakan let food be thy medicine and medicine be thy food kita makan makanan yang sehat kenapa makanan sehat ini membentuk energi juga akan ada protein membentuk antibody sorry kalau kita mau untuk sel-sel tubuh kita itu sel-sel pertahanan tubuh kita tentara itu baik harus dibentuk perlu energi dan bentuk juga antibody tentara khusus terhadap virus COVID-19 itu dari makanan ada vitamin ada anti-aksidan saya tidak cukup waktu untuk membahasnya dan cairan lapisan mokus tadi itu harus cukup mikro kemudian pikiran gembira pikiran gembira itu serotonin serotonin nanti efeknya adalah membuat imunitas jadi pikiran mengakibatkan otak kita menghasilkan hormon yang namanya serotonin ini ada imunitas imunitas apa imunitasnya adalah meningkatkan natural killer cell yang memakan virus bagaimana dengan olahraga juga meningkatkan natural killer cell meningkatkan fungsi cell phagocyt dia juga akan meningkatkan hormon hormon yang ada untuk nanti kita lihat di depan ini tolak bahan berbahaya ini apa saja makanan yang banyak lemak dan gulanya ini ternyata harus kita buat pilihan kita bertarap buat pilihan makanan sehat makanan sehat pun jangan berlebihan secukupnya nah kenapa makanan yang banyak lemak ini kita lihat makanan fast food ini makanan-makanan yang enak sekali ternyata fungsi phagocyt itu artinya fungsi sel darah putih memakan virus atau bakteri itu menurun ternyata tidak baik makanan itu tadi yang sudah dikatakan makanan daging itu ternyata tidak bagaimana dengan kopi alkohol dengan tembakau ternyata semua ini menurunkan fungsi daripada pertahanan tubuh kita istirahat yang cukup ternyata istirahat yang cukup menumbuhkan ada melatonin dan melatonin akan meningkatkan fungsi pertahanan tubuh kita nah ini saya ingin bagikan kepada kita sorry bahkan satu malam saja tidak tidur dengan cukup akan meningkatkan risiko terkena infeksi membutuhkan lebih sedikit dosis virus untuk menginfeksi kita maka semua yang hadir sekarang ada 416 yang saya lihat sekarang hadir jangan pernah kurang tidur satu malam pun kenapa di tengah-tengah adanya covid-19 ini kita pasti cepat atau lambat akan bisa kena untuk supaya kita mau tubuh kita mempunyai bagian yang kuat kita harus cukup tidur kemudian kasihi kasihi sesama manusia ada empat hormon penting dose dopamine oksitosin serotonin tadi sudah kita lihat bahas endorfin kalau gembira serotonin tapi kalau kebahagiaan selain serotonin ada dopamine ada oksitosin ada endorfin itu dose dan dopamine ini hormon kesenangan ini timbul kalau kita senang melakukan perbuatan baik perbuatan mengasih sesama manusia kemudian endorfin ini dia endorfin muncul sehingga mengatasi sakit di tubuh kita meningkat juga melalui olahraga dan ini hormon oksitosin hormon kasih ini akan meningkatkan aktivitas sel T sel T ini sel yang mematang dan apa yang bukan penelitian kalau melakukan pelukan minimal 5 detik untuk 7 kali sehari itu meningkatkan oksitosin bahkan katanya kalau kita berada di hutan gak ada yang bisa kita peluk orang kita peluk saja pohon yang 5 detik itu 7 kali sehari itu meningkatkan oksitosin gak perlu peluk orang tetapi yang paling penting adalah kita harus mengasihi sesama manusia dan yang terakhir adalah Tuhan yang kita percaya kenapa karena kalau Tuhan yang kita percaya kita tenang kita tidak stres dan kita akan berbahagia dan kita tahu Tuhan sumber kesehatan kita kortisol kita akan menjadi menurun kenapa kortisol itu kalau stres itu fungsi sel-sel pertahanan tubuh kita tentara kita akan berkurang ini dia kalau cemas kita yang jadi cemas kemudian kita stres kita depresi tentang apa yang terjadi yang lalu maka yang terjadi adalah terjadi peningkatan kortisol fungsi imun tubuh kita menjadi berkurang nah yang penting kita harus ingat Masmur 23 ayat 1 dan 4 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku sekalipun aku berjalan dalam lembaga kekelaman aku tidak takut bahaya kita tenang kita gembira engkau besertaku dan satu tips yang saya bagikan kepada kita bila mana kita tahu hal ini kita coba nyanyikan Tuhan adalah gembalaku dan kekurangan aku bila mana kita nyanyikan itu kita akan merasa hati kita pikiran kita tenang kemudian itu masuk ke dalam telinga kita masuk ke pikiran kita menguatkan ketenangan yang timbul jadi mari kita lakukan ketenangan wow luar biasa nih dok bagus banget makanya gak heran ini banyak sekali yang ngechat ya kepengen sekali rekaman ini baik nanti kita akan kasih nah dok ini ada saya bilang masih ada 100 lebih pertanyaan yang harus dijawab oleh dokter dokter David ini ya dokter Roy David namun kita sudah melihat sudah maghrib matahari sudah terbenam kita jeda sebentar kepada bapak ibu sekalian yang ada di zoom meeting ini pertanyaan akan dijawab setelah ibu Christine Sitorus akan berdoa untuk tutup sabat ya jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di zoom meeting ini dokter Roy David akan menjawab pertanyaan-pertanyaan silahkan saya ingin panggilkan ibu Christine Sitorus untuk bersama-sama dengan kita namun sebelumnya kita akan melihat satu teaser untuk acara sehubungan dengan COVID-19 dan vaksin jadi banyak sekali orang yang masih meragukan untuk vaksin dan mempertanyakan tentang COVID ini nah ada acara hari Minggu pagi bisa di-share posternya sebelum ibu Christine akan membawakan firman Tuhan silahkan Daniel selamat menikmati selamat menikmati ya terima kasih selamat sore masih sahabat sedikit ya ibu Christine silahkan kita mau mendengarkan renungan tutup sahabat dan juga berdoa untuk para nakas di rumah sakit Aven Bandung nanti setelah renungan ya silahkan ibu Christine sudah di-admute ya baik selamat sore saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir apa suara saya kedengaran jelas jelas oke terima kasih untuk undangannya bagi saya untuk hadir pada sore ini saya sangat berberkati ya karena saya juga ikut belajar dan mendengar semua keterangan keterangan yang sudah sangat lengkap jadi menghadapi masa yang menakutkan ini kita tidak perlu takut ya karena kita sudah mengerti dengan sangat baik jadi untuk menutup sahabat Tuhan yang kudus ini saya sudah siapkan sedikit renungan boleh di dilihat oke ya ini renungan tutup sahabat saya beri juga ora at labora ya ini pepatah lama sudah sangat tua ya dari saya kecil saya sudah dengar-dengar ora at labora tapi saya juga baru tahu bahwa inilah yang yang menyebutkan pepatah ini berasal dari seorang santa yang bernama Saint Benedict dia adalah biarawan yang lahir di di Nursia Itali dan ini adalah moto hidupnya ora at labora itu berarti pray and labor ya kerja dan berdoa ini merupakan peraturan yang sebenarnya adalah peraturan Tuhan bahwa kita itu diminta untuk tidak hanya bekerja saja tapi kita juga harus bekerja pekerjaan kita harus dilakukan bersama-sama dengan doa oleh sebab itu Matthew 26 ayat 41 katakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan supaya kamu jangan oke supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan roh memang penurut tetapi daging lemah berjaga berjaga itu matanya terbuka dan terus bekerja berdoa bisa juga matanya tertutup lipat tangan dan diem tapi bisa juga sambil bekerja pikiran kita naik ke atas tidak pernah putus kita dengan Tuhan ya supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan saya suka masmur 73 ini 21 sampai 23 katakan ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu tapi aku tetap di dekatmu sebab engkau engkau memegang tangan kananku saya terus terang melihat orang teman-teman yang meninggal orang-orang yang kita kenal baik beruntun bertubi-tubi aduh rasanya baik tidak nyaman memang pinggang rasanya seperti tertusuk-tusuk kita tidak mengerti tetapi seperti Daud bodoh di samping Tuhan seperti hewan aku di dekatmu dan aku tetap di dekatmu engkau memegang tanganku kananku ada penelitian ini bahwa ada Mas Saki Kobayashi dia ahli energi cahaya rupanya kalau kita itu memiliki tubuh yang sehat maka itu bisa kelihatan ada cahaya di permukaan tubuh berarti kita itu kalau tubuhnya bercahaya itu kita kita sehat ya kita bagus kuat ya tapi satu juga ahli biologi sirkulasi yang bernama Hitoshi Okamura dia juga katakan emesi cahaya manusia bisa menolong untuk mengetahui kondisi medis tertentu jadi diketahui juga bahwa ini ada penelitian di Institut Internasional Biofisika di Jerman dia bilang ada emesi cahaya pada tubuh seseorang saat dia bermeditasi dan berdoa tidak tidak heran waktu di diliti inilah selnya muncul sel-sel itu muncul bagus sekali ada cahaya yang jelas kelihatan bagi orang yang sedang berdoa wah ini luar biasa dan saya mengerti sekarang apa yang ditulis dalam keluaran 34 ayat 29 ketika Musa turun dari Sinai kedua loh batu eh kedua loh hukum ala ada di tangan Musa ketika dia turun dari gunung itu tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia bercahaya ternyata memang bisa mengeluarkan cahaya ya ketika kita bertemu dengan Tuhan kita memiliki energi yang positif jadi kalau 1 Petrus 4 E7 mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa doa yang mula-mula kita minta itu Tuhan tolong supaya kita bisa kuasai diri ini kita panik kita takut kita gemetan dan kita tidak sanggup menghadapi minggu depan siapa lagi yang akan menyusul meninggal saya kah saudara kah siapa lagi kita tidak tahu tapi kita tidak perlu panik biarlah kita seperti Daud duduk di samping Tuhan dan terus pegang tangan kanannya kita tenang dan kita mulai naikkan doa-doa kita jadi kita tidak perlu panik sudah sangat jelas dokter Roy tadi terangkan bagaimana hubungan antara stres dan datang kita kita memang tidak bisa bikin kita tidak stres aduh kita takut kita berdua di suami kita lagi dimakamkan di tempat yang lain kita bagaimana bagaimana tapi kalau kita kuasai kita hanya bilang Tuhan tolong tolong dan Tuhan akan bikin kita tenang kemudian kita bisa berdoa kita mendapatkan pekuatan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita kita tidak perlu panik di tengah-tengah pandemi yang menakutkan jadi kembali saya himbau supaya kita banyak-banyak telah berdoa supaya cahaya energi yang positif itu ada di permukaan kulit kita dan kita sehat kita terus berenergi dan kuat sampai Tuhan datang itu saja renungan yang bisa saya sampaikan jadi saat ini saya ingin undang kita semua untuk kepala dan berdoa kita akan berdoa bagi semua tenaga kesehatan yang sedang melayani di rumah sakit dan juga untuk kita semua yang hadir mari kita berdoa puji syukur ya Tuhan kami sampaikan kepadamu atas berkat dan kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hari sabat ini kami bersyukur di hari kudus Tuhan ini kami semua bisa berkumpul untuk belajar satu hal penting bagaimana kami menghadapi pandemi yang luar biasa ini terima kasih ya Tuhan atas semua keterangan yang sudah disampaikan oleh Dr. Roy Sarumpait juga kami terima kasih karena Ibu Peggy sudah mengatur acara ini dengan baik sehingga lebih dari 400 partisipan terberkati terima kasih banyak ya Tuhan karena kami boleh meminta supaya Tuhan atur pikiran kami kami tidak perlu ketakutan kami boleh kendalikan diri kami dengan benar dan kami boleh tenang menghadap Tuhan dengan doa yang indah doa-doa yang dituntun oleh roh kudus dan doa-doa yang membuat kami kuat di dalam Tuhan Bapak dalam sorga secara khusus pada sore ini kami ingin berdoa bagi semua tenaga kesehatan yang sedang bertugas kami mohon biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang gembira sebab kami tahu hati yang gembira membuat mereka sehat mereka kuat melayani semua pasien-pasien yang sudah datang untuk dirawat begitu juga kami berdoa untuk semua yang sedang isoman semua yang harus tinggal di rumahnya mereka tidak tidak boleh pergi kemana-mana tapi jangan biarkan mereka stress Tuhan engkau ajar-ajari mereka hal-hal yang baik yang harus mereka lakukan seperti apa yang baru saja kami dengarkan bagaimana kami boleh praktekan pelajaran-pelajaran penting ini dengan benar kami boleh bertahan dengan semangat supaya kami cepat sembuh dan sehat dan begitu juga bagi semua yang sedang dirawat semua keterangan yang sudah disampaikan kami percaya boleh melengkapi kami untuk cepat sembuh untuk bisa bergembira untuk bisa kembali pulang ke rumah dan mengajarkan kembali kepada orang-orang lain supaya mereka juga sehat dan sembuh Tuhan kami juga berdoa secara khususus bagi Direktur Rumah Sakit Advent Bandung Dr. Alvin Rantun Biarlah Rumah Sakit ini boleh dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan lalu Dr. Alvin semua yang harus diatur dan diperhatikan boleh diarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan semua yang bekerja bekerja dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan Rumah Sakit ini boleh menjadi terang bagi semua yang datang untuk dilayani kami berdoa ya Tuhan agar kami semuanya lebih serius lagi untuk berdoa kami sudah lihat ada kuasa yang besar ketika kami datang kepada Tuhan dan hanya dengan melalui doa kami boleh memiliki energi positif yang menuntun kami kuat dan sehat dan kami boleh melihat kedatangan Tuhan tanpa lewat kematian Tuhan ini adalah kerinduan kami khususnya ketika kami menghadapi minggu bekerja yang ada di depan ini biarlah semua yang sudah kami dengar boleh kami praktikan dengan sungguh atas pertolongan biarlah doa doa yang kami naikkan itu lebih banyak lagi dan kami boleh lebih tekun lagi terima kasih banyak ya Tuhan karena doa doa yang sederhana ini boleh engkau mengerti dan engkau akan lengkapi sesuai dengan rahmatmu yang besar Tuhan acara ini masih berlanjut karena masih banyak pertanyaan pertanyaan biarlah keterangan yang disampaikan boleh kami pahami dan kami boleh praktekan itu terpujilah engkau Allah yang sudah ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak sehingga doa-doa kami boleh diterima oleh Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin amin terima kasih Ibu Christine boleh di stop screen kami akan memberikan satu apresiasi untuk Ibu Christine pada saat ini silahkan Pak Joko selamat ulang tahun Ibu Christine terus suaranya kurang keras Pak Joko Wah ini surprise ya aduh terima kasih ya terima kasih banyak suara saya terdengar enggak ya aduh saya terima surprise nih ya selamat selamat tahun terima kasih energi saya muncul saya bersuka cita jadi mudah-mudahan saya tahan jangan sampai kena COVID amin puji Tuhan saya doakan semua yang hadir juga begitu oke terima kasih banyak terima kasih Tuhan memberkati panjang umur sehat selalu ya Ibu Christine ya baik kita akan kembali dengan Dr. Roy David ada yang nyanyi ada yang nyanyi oke baik kita akan terima kasih terima kasih ya ya terima kasih Ibu Christine Tuhan memberkati ya firmannya luar biasa ya memberikan pengharapan kepada kita supaya tidak takut ya dan kita banyak berdoa kita akan kembali kepada Dr. Roy David Rumpay dokter ini sudah 100 lebih pertanyaan menanti mari kita gabung kembali selamat minggu bekerja buat selamat minggu bekerja kita semua yang ada di sini yang mengikuti acara ini selamat minggu bekerja dok ya selamat minggu bekerja oke ya tolong yang lain untuk mikrofonnya di mute supaya tidak mengganggu selanjutnya saya akan bacakan tadi ada pemberian bunga dari Bapak Storos kepada Ibu mungkin di spotlight oh boleh di spotlight silahkan hari ini Venus Suka Cita silahkan Pak di spotlight mungkin ulang lagi penyerahan bunganya kenyakal Ibu dari suami tercinta untuk istri tercinta bukan cuma sebagai istri dan ibu dari anak-anak tapi pendamping pelayanan nah ini luar biasa tidak semua pendeta memiliki istri seperti ini jadi pendeta Sugi tolong dirawat baik-baik istri seperti Ibu Christine oke oke terima kasih ya semuanya terima kasih iya saya boleh izin live ya wah untung kita terima kasih ya baik selamat merayakan ulang tahun untuk chatting-chattingnya Tuhan berganti semua chat yang sudah masuk amin sampai ketemu iya terima kasih salam buat keluarga yang sedang merayakan iya baik kita akan kembali kepada Dr. Roy David Sarompa ya dok ini pertanyaan tadi masih menunggu banyak tadi sampai di tadi Ibu Elizabeth Futegalung sudah ya oke Roberto selamat sahabat udah selamat minggu bekerja ini apa penyebab kita sering mimisan apa yang terjadi di dalam hidung kita dok mohon penjelasan wah mimisan nih dok ya kalau bicara tentang mimisan itu kita harus bedakan antara anak-anak dan orang dewasa kalau anak-anak itu adalah kejadian yang biasa karena memang anak-anak itu dalam kehidupannya di bagian depan hidup itu ada yang disebut dengan daerah little dokter little yang menemukan pertama daerah yang mudah untuk pecah pembuluh darah jadi kalau kebentur atau diporek-porek bagian depan itu akan lapisannya itu tipis kemudian pembuluh darah di bawah lapisan itu bisa terbuka kemudian keluarlah darah jadi itu biasanya caranya adalah menjepit bagian depan hidung dengan hidungan beberapa satu sampai dua menit bernafas dari mulut nanti dia akan berhenti ya itu kalau ada yang menggunakan juga daun sirih itu getah getah daun sirihnya bisa tetapi persoalannya adalah persoalannya kalau sudah dewasa kalau sudah dewasa kemudian mimisan itu yang harus dicek apa penyebabnya karena pada waktu anak-anak dia memang lapisan itu tipis tetapi setelah bertumbuk dia lapisannya menjadi tebal dan tidak akan mudah untuk terjadi perdarahan jadi kalau pada dewasa itu mungkin ada sesuatu yang harus dicek lebih lanjut apakah ada tumor atau bentukan pembuluh darah yang melebar yang akan bisa mudah pecah bila tensi naik itu yang harus dicek itu yang boleh saya sampaikan itu mungkin karena tensi naik baik terima kasih dok Gladys Solang selamat sabat sudah minggu bekerja saya masih dalam pemulihan covid dan hidup saya masih terasa aneh rasanya seperti sehabis berenang setiap udara masuk rasanya seperti ada halangan yang bikin ngilu persis seperti habis berenang apa bisa disembuhkan dengan visio kalau berbicara dengan hidung tadi rasa tidak nyamannya di hidung ya iya hidung rasa aneh ada rasa aneh di hidung ya berarti ada masalah di hidung kalau caranya untuk membuat menjadi baik saya tidak anjurkan dengan visio tapi coba gunakan yang disebut dengan tadi menghirup kuah panas itu salah satu cara steam steam atau bahasa Belanda steam ya kalau bahasa Inggris steam atau steam orang-orang zaman dulu tahu itu coba dilakukan dengan cara steam ya itu mungkin bisa sedikit membantu tapi kalau tidak membantu nanti coba dicek oleh dokter THT kalau memang sudah sembuh untuk bisa dilihat apakah ada masalah di hidung itu itu yang boleh saya sampaikan baik selanjutnya dari Mansur Bogor dok apakah dengan sering-sering terapi uap bisa merusak organ hidung atau tenggorokan makanya itu tadi yang saya sampaikan kalau kita melakukan aktivitas di luar dan kemudian kita pulang dan kita pakai jangan juga lama-lama 5 menit sudah cukup kemudian kalau kita rasa seperti panas panas membara ke dalam saluran nafas kita atas tengah bahkan sampai bawah itu harus di stop kenapa karena itu berarti sudah berlebihan kita menghirupnya jadi memang takarannya cukup 5 menit kemudian kalau kita lakukan menghirup langsung terasa tidak nyaman kita top dulu baru kita lakukan lagi setelah itu kita akan beradaptasi dengan baik saya pikir itu baik kemudian dari Lydia Siboro apakah masuknya virus ke tubuh kita hanya dari lubang hidung atau bisa dari mulut atau mata teori yang ada itu bisa dari hidung bisa dari mulut dan bisa dari mata persoalannya adalah bahwa sekarang ini kan dengan menggunakan dengan teori tentang droplex dan aerosol maka itu droplex dan aerosol itu yang paling banyak adalah melalui hidung baru kemudian melalui mulut jadi kalau kita buka mulut sementara kita menghirup udara itu masuk nah kalau berbicara tentang yang dari mata tentu kita harus cuci tangan itu sebabnya kita cuci tangan jangan gosok-gosok mata sebelum kita cuci tangan itu prinsipnya bisa dari mata tetapi dari mata itu adalah karena ada saluran air mata itu masuk kembali ke dalam hidung jadi itu triknya adalah air mata yang ada kemudian dari air mata itu ada saluran ke dalam hidung makanya kan kalau kita nangis itu sering jadi cairan hidung bertambah karena ada memang saluran dari mata ini untuk turun ke dalam hidung itu sebabnya jadi dari situ masuknya itu yang boleh saya katakan jadi bukan dari mata masuk ke dalam itu virusnya ya bukan dia masuk kembali ke dalam hidung baik dari Dian Saragi selamat sore keluarga saya terpapar COVID-19 4 minggu yang lalu mereka sudah dirawat di rumah sakit selama 14 hari kemudian mereka melakukan tes PCR akan tetapi hasil PCR masih positif dengan CT value di atas 30 kemudian lanjut isoman 11 hari di rumah karena tidak ada gejala lain tidak ada gejala lagi selain batuk ringan mereka melakukan PCR kembali hasilnya masih tetap positif dan CT value menurun apakah hal ini berbahaya dok catatannya note ketika mereka melakukan PCR mandiri mereka memang sedikit kelelahan karena tempat PCR penuh mohon arahan makanya itu yang disebut dengan CT itu kan saya pikir sudah diterangkan sebelumnya cycle threshold jadi itu diputar alatnya kalau dia cepat dalam putaran hanya singkat sudah kelihatan virusnya itu berarti ada dan jumlahnya banyak kalau dia CT-nya perlu sampai 30 baru kelihatan itu berarti virusnya sedikit atau virusnya sudah dalam kondisi yang lemah atau bahkan yang sudah tidak lagi bisa menularkan jadi sekarang ini berdasarkan Profesor Iris Rengganis yang membuat 2 atau 3 hari lalu tentang bagaimana menyingkapi dengan CT ini di atas 30 itu sudah dianggap bahwa dia tidak menularkan lagi kemudian dianggap bahwa virus itu sudah dalam kondisi dilemahkan dan akan mati jadi itu prinsipnya tetapi kenapa CT-nya bisa lagi naik maksudnya naiknya justru yang turun jadi dari 32 saya yakin jadi turun di bawah 30 karena CT- yang membuktikan banyak virus terdapat adalah CT- yang di belasan atau yang malah di bawah 10 tapi jarang yang di bawah 10 biasanya yang banyak yang di belasan itu membuktikan virusnya sangat banyak kenapa bisa turun kembali lagi kita tidak mungkin kita kemungkinan tidak melakukan dengan baik dan benar tadi apotik Tuhan jadi kalau kita sudah lakukan dengan baik apotik Tuhan itu beli apotik datangi atau hidupkan apotik Tuhan itu itu imun kita akan naik jadi CT-nya itu akan terus naik dari 30 35 dan akhirnya 40 kalau di atas 40 sudah tidak dianggap tidak lagi ada virus di dalam tubuh kita itu itu dia oke jadi semoga menjawab dok kalau yang sudah terkena covid dan sedang isoman apakah masih bisa cuci hidungnya satu kali sehari atau berapa kali sehari supaya merasa sembuh kalau sudah isoman kemudian keluhan itu menjadi baik saya boleh katakan bahwa virus itu kan sekarang setelah dia kita sakit itu akan berada di paru-paru kita kemudian dia akan sementara belum sembuh dia akan terus dalam proses untuk berkembang dia kemudian dari paru-paru kan kita bernafas waktu bernafas itu maka dia virus itu akan bisa naik ke atas naik ke hidung kita itu makanya kenapa kita yang kalau sakit tetap pakai masker supaya virus yang ada di saluran nafas kita tidak keluar dengan infeksi orang yang ada di sekitar kita berarti kan itu masih ada di daerah hidung dan di daerah nasofaring virus itu lengket kita mencuci hidung tentu membuang virus-virus yang ada di daerah hidung dan tenggorokan kita dengan membuat supaya virus itu tidak bisa menginfeksi orang di sekitar kita tapi kalau kita batuk atau bersin itu kan dari bawah langsung keluar itu adalah sesuatu proses yang kita harus batasi sehingga kalau boleh kita tidak bersama dengan satu orang yang sakit di dalam satu ruangan demikian baik terima kasih semoga menjawab dok berarti kalau yang tadi itu yang sakit dia masih mengeluarkan dia harus sering-sering membuang maskernya ya kalau dia sering batuk ya tentu masker itu pun kalau masker bedah itu biasanya dipakai itu sekitar 4-6 jam jadi kalau masker itu kan bisa dibuang ya tidak bisa dipakai lagi tapi kalau masker kain atau masker apa kita bisa reuse tapi ada video mungkin banyak yang sudah lihat kalau masker kain itu sekarang pake lah dua lapis itu bisa dicuci lagi tapi kalau yang namanya masker bedah itu single use masker KN95 dan masker N95 itu juga bisa dipakai paling lama 4 hari itu dia oke ini ada pertanyaan dari Gerd Gerd apa Gerd bacanya maaf bagaimana dengan varian Lambda dok lebih bahaya lagi nah tadi sudah dijawab oleh dokter ya kemudian Martha Arina versi cuci hidung yang simpel dari dokter Indro ahli virus dengan memakai garam gosok non-iodium atau NACL dan memakai botol kecap apa bisa juga diterapkan cara yang sederhana ini supaya orang-orang yang di desa bisa melakukannya ini ada di youtube dokter tersebut iya itu cara sederhana dan tentu dokter itu sudah mencoba untuk praktekkan botol kecap berarti bekas bekas botol kecap ya dimasukkan airnya kemudian ditutup dan disemprot begitu ya ya itu cara memang ya susah kan di kampung dapat ya botol kecap itu sudah dipakai no problem bagus masih bisa oke ini dari Jenri Liogu ini ada copas dari dokter Siti Fadila membongkar kasus oh oke ini maaf ya saya ini cukup panjang juga untuk dibacakan jadi dari mantan dokter Siti Fadila mantan menkes membongkar kasus corona sebetulnya saya sudah sering kena virus corona sejak dulu bahkan kita ini semua pernah terinfeksi virus corona tanpa kita sadari sebelumnya sebelum virus flu ini sekarang dinamai corona kok bisa nah iya karena flu demam redang tenggorokan dan sampai penciuman hilang itu adalah gejala-gejala yang biasa dialami oleh semua manusia jika terhingga sakit flu influenza atau itu juga merupakan gejala asam lambung nah dan selanjutnya dan selanjutnya bagaimana tangkapan dokter Roy tentang hal ini jadi jadi sudah lama sebetulnya katanya virus corona kalau dibilang sudah lama dokter itu menegakkan diagnosis atau menyatakan seseorang itu menderita sakit tertentu itu dengan berbagai hal satu adalah dengan yang disebut pemeriksaan fisik jadi kita periksa dulu denyut nadinya kemudian suhunya adakah infeksi atau gejala-gejala infeksi di hidung tenggorokan kemudian kita lakukan pemeriksaan tambahan ada namanya pemeriksaan tambahan itu adalah yang disebut dengan pemeriksaan laboratorium pemeriksaan tambahan itu juga dengan ronsen nah yang saya boleh katakan bahwa kalau dikatakan ini adalah sesuatu yang sudah lama dari dulu saya boleh katakan itu tidak benar kenapa karena nyata-nyata sekarang ini gambaran ronsennya saja ini ronsen kita belum bicara dengan laboratorium gambaran ronsennya saja yang ada disebut ground glass opacity GGO itu khas pada penderita COVID-19 jadi kalau dikatakan dari dulu dulu belum ada ground glass opacity sebagai ciri khas daripada penderita penyakit COVID-19 jadi kalau ada dokter yang katakan bahwa ini adalah sudah dari dulu dia tidak menunjukkan fakta atau bukti dari penelitian ilmiah saya boleh katakan itu saya tidak akan percayai banyak orang boleh ngomong A, B, C, D sampai Z atau apa lebih dari Z lagi ngomong tapi kalau tidak ada fakta dan tidak berdasarkan data-data ilmiah data-data yang dikumpulkan itu tidak bisa kita pegang mohon maaf saya harus katakan meskipun dia mantan menteri kesehatan tapi karena dia tidak ngomong berdasarkan data itu tidak bisa untuk kita terima jadi satu saja poin saja itu di Ronson ya sorry Bu Peggy Ronson saja GGO itu kami di medis langsung kalau sudah GGO sudah dia ini dia COVID-19 yang sakit yang lain tidak ada GGO tidak ada ground glass opacity itu yang boleh saya sampaikan terima kasih terima kasih ini pengetahuan baru juga buat saya GGO dari Pak Pahan apakah aerosol bisa mati di bawah sinar matahari dok dokter ini pertanyaannya masih ada 100 lebih waktu kita tinggal 7 menit harusnya ya bisa dijawab cepat saja oke dengan sinar matahari virus dibiarkan saja memang berhari-hari dia akan mati sendiri jadi tidak kena sinar matahari pun dia akan mati sinar matahari dengan suhu tertentu tapi kan kita harus lihat tadi faktor daripada suhu tadi ya jadi asal virus itu tidak masuk ke tubuh kita dia akan mati dalam hitungan beberapa hari 5-6 hari dia akan mati baik dari Oca apa benar dengan minum air hangat sering dan uap hangat bisa mematikan virus yang sudah sampai tenggorokan kalau minum air panas kemudian air hangat maksudnya kemudian mati virusnya itu kan air hangat itu paling suhunya di 30 40 sorry bisa di 50 tadi kalau kita lihat 50 derajat itu hanya bisa melemahkan bisa sampai mematikan jadi dihitungan 40% efektivitas 50% efektivitasnya jadi melemahkan tapi kalau bisa mematikan tidak belum tapi gak apa-apa minum air hangat terus paling gak dia makin mati juga dari Vinilangitan Bontang apakah virus delta yang jatuh ke meja kursi atau lantai bisa disemprot dengan cairan alkohol atau cairan lainnya bisa nah kemudian Fidela Umeko dok kalau sudah kena covid apa harus divaksin kalau belum divaksin kalau belum divaksin sebelumnya jadi sebelumnya belum pernah divaksin tapi begitu kena bisa gak divaksin iya kalau sudah kena boleh divaksin dan sekarang teorinya adalah begitu kena kemudian sembuh kalau mau divaksin boleh boleh ya gak tunggu 30 karena ada perubahan 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 varian ini jadi kalau boleh sekarang kan ini sudah masuk di Indonesia moderna jadi 50 guru besar di FKUI mereka disuntik atau diberikan booster suntikan ketiga moderna ya dari CEA CEA apa CEA bacanya mohon maaf kalau saya salah baca berapa lama delta bisa bertahan di udara kalau dia dengan bentuk aerosol ada teori katakan bisa sampai 10 bahkan sampai 16 jam oh oke melayang wow ngeri juga ya dari Ryan Situ Morang apakah masker dua lapis bisa menahan covid varian delta masker dua lapis tapi masker bedah kalau masker kain tidak gak jamin ya dari Budisa Susanto apakah steam yang kita lakukan bisa membunuh virus covid yang disalurkan nafas bawah tidak bisa dia hanya disalurkan nafas atas ya oke wow banyak sekali yang kirim ini ya minta rekamannya wow terima kasih terima kasih atas perhatiannya untuk menuliskan nomor telepon untuk rekaman ini satu hal ya kalau saudara nanti belum dikirimkan bisa buka di youtube di Giskanar Wower ya disana ada video-video dari Rumah Sakit Avan Bandung juga kalau tidak sempat dikirimkan melalui nomor saudara baik Noviana Ingrid selamat sore dok sejak saya ada kista atau sudah diangkat dan miom tidak pernah flu dan saryawan apakah artinya imunitas tubuh saya baik apakah bisa berarti akan tidak mudah terpapar virus terima kasih bisa saja benar ya tidak ada kista kemudian tidak ada saryawan ya itu saryawan salah satu bukti kita sering ada gangguan dalam daya tahan tubuh kita boleh saja tapi untuk membuktikan apakah baik kondisi tubuh kita tentu dengan pemeriksaan pemeriksaan ya bagaimana fungsi tubuh fungsi jantung fungsi ap ginjal semua itu harus dilakukan untuk menyatakan itu dan kalau terhadap virus tentu harus dicek yang disebut dengan antibody antibody resistensi itu yang harus dicek demikian dok dari Shirley Manado dok maaf mau tanya bagaimana kalau traveling jauh dengan pesawat perjalanan panjang dan terpaksa buka masker karena harus makan bagaimana kita bisa tahu kalau di udara sudah ada virus-virus yang melayang-layang wah ini lebih baik puasa aja kalau di pesawat ya betul kita gak bisa tahu gak bisa dilihat soalnya masalahnya ini gak kelihatan jadi kita sekarang dengan adanya virus covid ini kita harus belajar percaya untuk yang tidak kelihatan yang terutama adalah kita tidak bisa melihat Tuhan secara mata telanjang tetapi kita tahu merasakan bagaimana kasih Tuhan baik selanjutnya wow ini wow ini banyak sekali yang minta pada kirim terima kasih sudah mengirimkan nomor telpon nomor email untuk ini dari Yuti saat ini saya sedang positif dan sudah masuk ke minggu ketiga sejak dari awal saya tidak pilek dan hidungnya selalu kering tetapi respon penciumannya sangat lambat saat ini tenggorokan bila untuk menelan masih sakit bahkan makan saya blender jadi ada apa dengan hidung saya ini terima kasih dok penjelasannya Tuhan Yesus memberkati jadi kalau hilang penciuman itu kembali lagi bahwa ada gangguan di mukosa atau di daerah penciumannya itu nanti akan bila mana infeksinya sudah teratasi itu salah satu pengaruh dari sitokin akibat daripada virus covid-19 jadi kalau penyakit ini sudah teratasi lambat laun penciuman akan kembali lagi tenggorokan juga sakit sama nanti setelah sembuh dia akan hilang ini dari Bederman Pasaribu jika sudah selesai vaksin kedua dengan salah satu obat apakah sudah bisa dilakukan vaksin ketiga dengan obat yang berbeda ini saya bantu jawab ini bisa karena sudah beberapa kali dibahas deva 16 saya sabat dok mau tanya banyak yang mengkonsumsi lian hua untuk membantu penyembuhan covid apakah itu aman dan benar ampuh ini dokter tidak menjawab ini sudah perlu kita bahas juga mohon maaf dan dari dari dian saragi mohon agar bisa dibantu untuk oke oke ini salah nih minta video selanjutnya dari WWS mau tanya dok kenapa baru melakukan vaksin dosis satu banyak yang menjadi positif covid ini berlatar belakang yang terjadi pada anak saya kembali lagi ini kalau baru kejadiannya di bulan Juni dan Juli ini itu berarti dengan varian delta dan varian delta itu tidak terasa dia lebih cepat menyebar dan lebih cepat muncul reaksi jadi seolah-olah kita baru ketemu semua orang langsung muncul dan ternyata itu adalah benar teorinya demikian jadi biasanya sudah kena itu mungkin dari antrian vaksin ya dok mungkin ada yang kena kemudian karena antrian bisa juga berarti sudah harus dibuatkan ini protapnya lagi ya iya betul oke baik dok ini saya minta maaf kepada semua yang bertanya karena waktunya sudah habis lewat satu menit kita tambah oke ini dari Henki Nyoto dok mau tanya apakah dengan memakai water purifier bisa menarik virus yang ada di hidung bila ada virus koronanya water purifier itu pembersih saya tidak bisa katakan itu karena nanti saya coba lihat di penelitian penelitian apakah bermanfaat atau tidak tapi kalau yang sejauh saya tahu dia tidak begitu mempunyai pengaruh yang positif oke dari Oca ini Oca dia urgent dok ini urgent mau mau untuk ditanyakan dok dok saya mau bertanya saya punya riwayat asma dan sudah terpapar COVID-19 dan tidak ada gejala yang dirasakan sama sekali saat isoman tapi saat selesai isoman 14 hari mengapa PCR masih positif apa yang harus dilakukan karena saya sudah menerapkan terapi yang dokter jelaskan seperti cuci hidung uap MKP ditambah minum obat antivirus dan lainnya sesuai instruksi dokter mohon pencerahannya ya jadi kita punya tubuh itu mempunyai sistem yang sangat baik sebetulnya untuk mengatasi virus tetapi kembali lagi bahwa setiap orang tidak selalu sama ya kemampuan recovery-nya jadi kembali lagi bahwa kita harus tetap sabar hidupkan pola apotik Tuhan tadi dengan itu kita akan bisa menengkatkan imun kita bila mana imun kita naik maka virus itu pun akan bisa dikalahkan jadi tetap sabar jangan apa namanya kita menjadi aduh kenapa begini jadi takut kita tenang kita percaya Tuhan kita lakukan pola hidup hidup sehat yang ada tadi saya katakan apotik Tuhan mari kita akan dapatkan dengan cepat kesembuhan jadi ibu ini sudah wanita tadi ya sudah mulai sembuhkan tapi ayat terus gembira lakukan yang baik maka nanti imun itu sendiri akan mengatasi virusnya dan akhirnya CT-nya akan menjadi negatif demikian baik dari Aris S dokter mau tanya apakah antivirus harus diminum atau dikonsumsi setiap penderita COVID antivirus adalah sesuatu yang baik untuk membunuh virus kalau dalam kondisi sakit kemudian di anjurkan oleh dokter dan disarankan makan antivirus ya itu adalah untuk membunuh virus atau melawan virus yang sudah masuk di tubuh kita oke baik dok saya ini dari V2026 dok saya mau tanya kenapa kalau setiap datang bulan saya akan sakit kepala atau meriang ini ke dokter umum ya ke dokter apa dokter objen nanti lebih enak wanita ya dari identity simbolon jika saya ada benjolan di ketiak lenjar getah bening apakah saya bisa divaksin kalau hanya benjolan dan tidak berbentuk satu kondisi keganasan enggak masalah silahkan oke ini satu lagi setelah vaksin satu bulan ke depan saya tes imun hasilnya 1080p apa itu sudah pernah terpapar enggak enggak masalah itu kalau sudah terpapar enggak ada juga apanya enggak ada juga masalah jadi kalau 1080p itu apa hitungannya apakah ekla atau apa tapi itu sudah bagus ya ada kalau yang satu hitungan di atas 250p satu lagi di atas 750p kalau dia sampai 1000p sangat bagus oke oke ini pertanyaan terakhir dari Linda Sweet Gi wow saya dibilang sweet terima kasih dan tentunya ini pertanyaan untuk dokter Roy adik saya umur 54 tahun sudah 7 tahun minum obat tiroid apakah bisa divaksin enggak masalah enggak masalah ya oke baik ini karena ada yang tanya link untuk hari minggu saya minta tolong kalau masih ada Daniel Sitompul untuk menuliskan link di chat ya tolong menuliskan link di chat baik dok waktunya kita sudah habis mungkin pertanyaan juga sudah habis saat ini saya mau ucapkan terima kasih kepada dokter Roy David Sarumpayet untuk kontribusinya pengetahuan yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua dan tentunya kita semua mau sehat kita bisa ikuti bagi yang bilang lupa nanti ada rekamannya kalau belum sempat mendapatkan rekamannya ke alamat langsung maksudnya email langsung WA langsung boleh pergi ke youtube PG Skander Wower saya akan upload di sana terlebih dahulu selanjutnya kami akan panggilkan dokter Alvin Rantung Direktur Rumah Sakit Aven Bandung untuk memberikan kata-kata bahagianya kepada kita semua dan juga kepada narasumbernya silakan baik selamat malam selamat minggu bekerja terima kasih puji Tuhan kepada semua kita yang hadir pada dari sore tadi sampai pada malam hari ini terima kasih kepada Ibu Peggy dan juga dokter Roy yang sudah membagikan begitu banyak informasi puji Tuhan kita memiliki hamba-hamba Tuhan yang boleh menolong kita melihat situasi yang kita ada pada saat ini boleh kita lewati dengan dengan percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita ya terima kasih juga kepada semua yang sudah ambil bagian tadi bahkan juga kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti kegiatan kita dan saya percaya dengan adanya informasi-informasi yang tepat ini akan menolong kita menjadi berkat bagi orang lain sehingga ketika informasi yang benar kita sampaikan kepada orang lain itu akan memberikan mereka juga kekuatan oleh karena itu bersamalah selalu dengan rumah sekat yang membantu karena kami memang peduli kepada kesehatan Anda dan kualitas hidup kita semuanya Tuhan memberkati amin amin terima kasih ya ini dok terlebih juga kepada Ibu Christine Sitor selamat datang selamat datang selamat datang Dr. Alvin happy belated birthday selamat datang selamat datang selamat datang teman-teman di zoom meeting bisa mengirimkan reaksi seperti saya dengan Dr. Alvin selamat ulang tahun Dr. Alvin selamat ulang tahun Dr. Alvin selamat ulang tahun selamat ulang tahun untuk berakhir sehat selalu panjang umur Tuhan memberkati selamat ulang tahun untuk berakhir sehat selalu selamat ulang tahun kepada Direktur Masakit Asyid Baru semoga selamat ulang tahun kepada Dr. Alvin Alvin semoga sehat selalu dan diberkati dan diberkati selamat ulang tahun untuk berakhir di Bantu semoga semoga panjang umur selamat ulang tahun Tuhan memberkati selamat ulang tahun Dr. Alvin selamat ulang tahun selamat ulang tahun Dr. Alvin Dr. Alvin sehat, sukses sehat, sukses, dan menampaknya selalu kami dari bidang kami dari bidang keperawatan dan Komite Keperawatan Masakit Asyid Baru mengucapkan selamat ulang tahun Dr. Alvin Dr. Alvin berlima ulang Tuhan berkati selamat ulang tahun Happy birthday Dr. Alvin Tuhan memberkati Dr. Alvin saya Peggy Skandar bersama dengan keluarga dan juga memandu acara Rumah Sakit Afain Bandung Anda bertanya dokter menjawab sangat berbahagia karena ulang tahun pada hari ini boleh memberkati banyak orang dan kiranya Tuhan boleh memberkati Dr. Alvin Selamat ulang tahun Dr. Alvin Selamat ulang tahun Dr. Alvin kita bersyukur akhirnya dokter hari ini berusia 55 kita doakan supaya Dr. Alvin sehat-sehat banyak-banyak diberkati dan terus ramah Tuhan berkati Dr. Alvin Halo Dr. Alvin Selamat ulang tahunnya yang ke lima-lima biarlah Dr. Alvin boleh memimpin Rumah Sakit Afain Bandung dengan kuasa dan tuntunan Tuhan Ruh Kudus Selamat ulang tahun untuk Dr. Alvin semoga panjang umur sehat selalu Tuhan memberkati jangan lupa tetap senyum mewakili pengurus Yayasan Rumah Sakit Bandung mengucapkan selamat ulang tahun untuk Direktur Rumah Sakit Bandung Dr. Alvin Rantung spesialis KFR Tuhan Tuhan Wow ini banyak sekali disayang ya bener-bener ya selamat ulang tahun sekali lagi Dr. Alvin dan kepada semua partisipan yang masih bersama-sama boleh sekarang di-unmute mikrofonnya boleh ucapkan selamat ulang tahun selamat minggu bekerja ya Tuhan Yesus memberkati kita ketemu lagi pada sahabat depan untuk hari ini kita kelebihan setengah jam acaranya ya terima kasih Bu Peggy terima kasih terima kasih orang pasusnya Dr. Alvin selamat ulang tahun 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 Dr. Alvin terima kasih terima kasih semoga ini Dr. Alvin salam dari Idanibedan selamat ulang tahun Terima kasih dokter Alvin Terima kasih dokter Alvin Terima kasih dokter Alvin Minggu depan jangan lupa ya Zoom ID yang sama Dan juga Passcode yang sama kita ketemu lagi jam 4.30 Minggu depan ya Terima kasih